Berdiri dan kita akan berdoa menurut agama kita masing-masing dan izinkan saya berdoa menurut iman Kristiani. Mari kita berdoa. Bapak yang kami kasihi yang berada dalam surga pada pagi menjelang siang hari ini bersama-sama dengan hamba-hambamu. Maka kami berkumpul untuk mengadakan diskusi publik tentang kehidupan daripada Bapak Sabam Sirait yang menjadi pejuang demokrasi dan pejuang daripada hak asasi manusia di Indonesia. Kami ingin menaruh diskusi publik ini hanya dalam tanganmu ya Tuhan. Dan kami mohonkan kiranya Tuhan berkenan atas acara kami ini, Tuhan memberkati setiap diskusi yang dilangsungkan, sehingga diskusi ini akan mendatangkan berkat bagi setiap kami. Bukankah Tuhan pernah berjanji bahwa kenangan terhadap orang benar akan mendatangkan berkat? Oleh sebab itu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di tempat ini sama seperti dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat penebus kami, kami naikkan doa ini. Amin. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Umum PPGMKI, Bung Jeffrey Gultom. Kepada Saudara Jeffrey Gultom, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Yang saya hormati dan saya kasihi, Ketua MPR RI, saya biasa menyebutnya Kanda Bambang Susatyo. Terima kasih banyak Bapak Ketua MPR karena sudah mendukung kegiatan diskusi kita hari ini. Yang saya hormati Bapak Menko Polukam RI, Bapak Prof Mahfud MD, terima kasih banyak sudah hadir untuk memenuhi keundangan kami. Kemudian para narasumber yang luar biasa, ini tokoh-tokoh di atas kita ini, alumni-alumni Cipayung. Yang pertama, saya sapa dengan hormat Bang Akbar Tanjung, terima kasih banyak. Sehat-sehat, berikan tepuk tangan dulu. Beliau ini salah satu tokoh bagi aktivis dan pemuda yang sampai hari ini masih tetap konsisten dalam perjuangan untuk Indonesia yang dicita-citakan. Yang saya hormati dan kasihi, Ibu Kofi Fahindar Parawansa, Gubernur Jatim yang akan bergabung dalam Zoom. Kemudian ada Bung Teo Sambuaga, beliau juga senior GMNI, mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman tahun 98-99. Kemudian ada senior kita dari PMKRI, Dr. Gigi Paulus Januar, mantan Ketua Umum Presiden PMKRI 86-88. Terima kasih banyak Bang. Kemudian yang terakhir ada Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Abang Ketum Barita Siman Juntak, beliau mantan Ketua Umum GMKRI tahun 98-2000. Kemudian saya juga ingin menyapa Abangda RN Nenggolan, Ketua Panitia Nasional Pengusul Sabam Sirait sebagai pahlawan. Berikan tepuk tangan beliau, beliau bersama rombongan datang dari Sumatera Utara, sehat-sehat selalu Bang. Kemudian para pengurus pusat GMKI dan seluruh civitas GMKI dan teman-teman Ketua-Ketua Umum Cipayung Plus yang hadir bersama anggotanya. Terima kasih sudah hadir. Saya sedikit saja ingin memberikan sambutan. Mengapa selalu ada kita dan mereka dalam demokrasi hari ini? Apalagi ketika proses politik itu akan menjelang. Pancasila dengan konsep Bineka Tunggal Ika hari-hari ini seolah tak mampu mengikat lagi. Akibatnya secara vertikal kita tak berdaulat, secara horizontal kita tak saling percaya. Dan secara budaya kita saling curiga. Mungkin para ahli politik dan demokrasi bisa meneliti tentang konteks ini. Sebab demokrasi justru menghendaki adanya perbedaan. Artinya kita dan mereka adalah hal yang biasa saja dalam demokrasi. Esensinya berakar dari warna-warninya keberagaman. Ketika konteks politik mengarah pada gejala seperti di atas, maka sejarah dan ketokohan seseorang jadi simpul untuk menginspirasi semangat persatuan. Sejarah dalam hal ini selalu kontekstual, karena jadi inspirasi dari masa lalu, kini, dan pedoman untuk gerak maju di masa depan. Sementara ketokohan seseorang jadi kata kunci untuk menempuh jalan perubahan secara kontekstual dengan sikap dan makna hidupnya. Pada konteks ini, sosok Sabam Sirait memainkan perannya secara signifikan dan relevan. Signifikan secara kontekstual dengan perubahan zaman. Relevan karena mampu memainkan posisinya sebagai sosok pemer satu dan mampu merangkai beragam perbedaan. Profesor Cornelis Lai mengemukakan pendapatnya dalam buku Sabam Sirait berjudul Politik Itu Suci. Bahwa Sabam Sirait adalah sosok yang teguh dalam prinsip dan dinamis dalam manuver. Penilaian Prof. Kony tersebut bukan tanpa alasan. Semua itu karena perjumpaannya bersama beliau selama aktif baik sebagai akademisi maupun sebagai konsultan politik di PDIP hingga akhir ayatnya. Di sisi lain, Bapak Sabam Sirait sejak muda sudah menunjukkan kemampuannya, terutama ketika bergabung dan berproses di GMKI. Dua pesan utama dalam hal ini yang pertama, semangat nasionalisme. Kedua, doktrin ekumenisme. Kedua, keutamaan yang jadi pedoman gerakan dalam pola pendidikan kader GMKI ini mampu diikat secara cermat dan piawe oleh Sabam Sirait. Sebagai Ketua Umum GMKI, saya mewakili keluarga besar GMKI menyambut gembira kegiatan hari ini. Semoga karya dan makna hidup beliau jadi pengikat dan inspirasi abadi bagi bangsa dan negara. Akhir kata, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, ut omnes unum sin, shalom. Terima kasih banyak. Sambutan dari Ketua Panitia Nasional Pengusulan Sabam Sirait Pahlawan Nasional, Dr. R. E. Nainggolan. Kepada Bapak Dr. R. E. Nainggolan, disilakan. Ijim buka masker, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swasti astu, namo budaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sujak terabut kita semuanya. Salam, yang kami hormati Bapak Haji Bambang Tushadio, Ketua MPR RI, yang kami hormati Bapak Prof. Dr. H. M. Mahmud MD, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, yang kami hormati Ibu Prof. Dr. Silviana Murni, dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Ibu unda terkasih, Ibu Jusua Silait, Dr. Sondang Sudabutar NPM, yang saat ini berada dalam Zoom, bersama dengan sekenap kuraga besar. Alamakum, Bapak Sawam Syirahit, ada Pak Marwarar Syirahit yang terkasih, yang kami hormati sekenap para pembicara yang terhormat dalam diskusi publik pada hari ini. Abang Anda Akbar Tanjung, Ibu Kofifah, Gubernur Jawa Timur yang akan berbicara dalam Zoom, Bapak Dr. Andrus Theo Elisambuaga, yang terhormat Bapak Dr. Paulus Januar, dan yang terkasih Bapak Dr. Barita Simanjuntak, sekenap para anggota DPR RI dan anggota DPD RI, yang kami hormati, yang bersama-sama dengan kita pada saat ini, secara hibrid. Sekenap saudara-saudara yang terkasih dari kelompok Cipayung, yang hari ini bersama-sama dengan kita, Ketua GEMKAI, Adinda Jeffrey Gutom, dan sekenap pengurus pusat GEMKAI, para Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang ikut serta dalam hibrid diskusi publik pada hari ini, perkenankan kami dari Panitia Pengusulan Sahabat Mesirait menjadi Pakal Lawan Nasional, menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga atas diskusi publik pada hari ini, yang sungguh-sungguh akan semakin dapat meyakinkan TP2GP dan Dewan Pemberian Jabatan akan usulan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar Sabang Syirait ditetapkan menjadi Pakal Lawan Nasional. Berawal dari pembicaraan dari berbagai kelompok-kelompok masyarakat di Sumatera Utara, setelah wafatnya Sabang Syirait dalam berbagai pembicaraan tersebut tersirat dan terlontar, apakah Sabang Syirait layak kita usulkan menjadi Pakal Lawan Nasional Republik Indonesia. Dari perbincangan-perbincangan itu Ibu dan Bapak yang saya hormati, Bapak Bambang Satyo dan Bapak Mahmud, kami mencoba menelah berbagai peraturan dan perundang-undangan. Undang-undang nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Kemudian PP35 tahun 2010 sepuluh sebagai penjabaran daripada undang-undang 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda jabatan. Kami bahas kembali Peraturan Menteri Sosial nomor 13 tahun 2018 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Sosial nomor 15 tahun 2012. Apakah itu syarat umum dan syarat khusus? Dan kemudian kami baca berbagai literatur dan buku-buku tentang Sabam Serait. Maka kami menyimpulkan bahwa Sabam Serait layak diusulkan menjadi pahlawan nasional. Dari situlah Ibu dan Bapak yang kami hormati, kami menginisiasi untuk membentuk panitia pengusulan Sabam Serait dari semua kelompok masyarakat di Sumatera Utara. Saat ini hadir bersama dengan saya Bapak Bambang Yonan salah satu penasehat dari panitia pengusulan Sabam Serait yang memberikan dukungan penuh terhadap panitia. juga Bapak Insinur Rondoy Baho sebagai ketua bidang sejarah. Penasihat dari panitia pengusulan ini hampir dari semua lapisan masyarakat dari berbagai elemen dengan lintas batas. Antara lain adalah Prof. Dr. Haji Muhammad Hatta Ketua Majelis Ulama Indonesia Medan. Demikian halnya Ketua PGI Sumatera Utara dan pimpinan-pimpinan gereja dari berbagai suku apakah itu dari Karo dari Dairi dari Simalungun dari Nias dan dari Angkola. Kemudian juga kami juga bertanya kepada para pimpinan-pimpinan partai politik dan secara keseluruhan yang kami minta semuanya berkenan dan menutuju untuk menjadi panitia dan penasehat. Ketua PD Perjuangan Sumatera Utara ikut menjadi penasehat. Demikian halnya Haji Mukhian Tambuse selaku ketua dengan pertimbangan Golkar Sumatera Utara Ketua Gerakan Peramuka Sumatera Utara dari berbagai lapisan agama Ketua Inti Sumatera Utara Ketua Parisada Hindu Dharma Dharma Hindu Sumatera Utara termasuk di dalam dari Walubi dan dari Kongfucu kami juga memohon Bapak Samsul Harifin berkenan menjadi penasehat dan beliau berkenan demikian halnya berbagai tokoh-tokoh yang lain secara keseluruhan yang kami minta untuk menjadi penasehat berkenan untuk masuk dalam penasehat dari ura ini itulah Ibu dan Bapak yang kami hormati kami mulai melakukan segala sesuatu berdasarkan peraturan Menteri Sosial dimaksud kami lakukan seminar yang pertama di Pematang Syantar sebagai tempat Sabah Miserahid pernah sekolah di Pematang Syantar dan diubasarkan di Syantar kami juga melakukan seminar di Tanjung Balai sebagai tempat kelahiran dari Sabah Miserahid seminar yang ketiga kami lakukan di salah satu universitas swasta di Medan dan pada saat tutup keynote speaker-nya adalah Bapak Samsul Ariefing dan keynote speaker di Syantaralah Pak Bambang Yonan dan keynote speaker di Tanjung Balai adalah Bapak Pendeta WTV Semarmata anggota DPD RI Mata Utara dan puncaknya adalah seminar nasional yang menghadirkan dua sejarawan dari Jakarta yakni Ketua Ikatan Sejarah Indonesia dan salah satu pakar sejarah dari Universitas Terkemuka di Indonesia yang juga dihadiri oleh Ibu Direktur K2RS Ibu Murhar Jani dan sebagai keynote speaker disanalah Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan Setelah itu selesai Bapak yang kami hormati kami menyerahkan berkas-berkas kepada TP2GD untuk dapat dilakukan evaluasi dan TP2GD Sumatera Utara menyatakan persetujuan mereka dan dukungan penuh mereka agar saham serai diusulkan menjadi pahlawan nasional berkas itu kemudian dikutuskan kepada Gubernur Gubernur Sumatera Utara memberi dukungan penuh agar saham serai menjadi pahlawan nasional itulah para Ibu dan Bapak yang kami hormati proses yang kami lakukan di Medan dan berkas itu kami serahkan tanggal 21 Mark dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara mewakili Gubernur kepada Kementerian Sosial untuk dapat dicatat dan kemudian diterima dengan baik demikian demikian Ibu dan Bapak yang kami hormati proses yang dapat kami lakukan dan pertemuan pada hari ini diskusi publik pada hari ini akan memberikan dukungan yang sangat penuh sehingga Sabah serai ditetapkan menjadi pahlawan nasional pada tahun 2022 ini maka akan banyaklah calon-calon pahlawan nasional dari berbagai daerah yang dalam hidupnya memberikan pengabdian sepuluhnya untuk pembangunan bangsa kita karena dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 disebutkan bahwa pahlawan nasional diberikan kepada pahlawan yang mempertahankan dan merebut kemerdekaan dan yang kedua adalah pahlawan yang dalam hidupnya memberikan hati fikirannya untuk pembangunan ekonomi politik sosial dan budaya maka akan lahirlah pahlawan pahlawan nasional yang sungguh-sungguh dalam hidupnya memberikan dirinya untuk membangun bangsa dan negara kita terima kasih ibu dan bapak yang menghormati salam hormat kami untuk ibu dan bapak semuanya amin merdeka selanjutnya sambutan dari perwakilan keluarga yang akan dibawakan oleh opung dokter Sondang Sidabutar MM yang sudah hadir bersama kita secara virtual disilakan ada yang terhormat bapak bambang susakyo se ketua NPR RI bapak profesor dr. Muhammad Mahfud Mahmudi SH SU MIP Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM RI Bapak Akbar Tanjung Ketua DPR RI Periode tahun 1999 sampai 2004 Ketua Umum PBH MI Periode 1971 sampai 1974 Ibu Dr. Anda Kofi Fahindar Farawan SA MSI Gubernur Jawa Timur Bapak Dr. Andrus Teo Sampuagan Menteri Menjara Permah Raja dan Pemukiman Periode 1998 1999 Aktivis GMNI Bapak Dr. Baritas Menjuntak SH MH CFRA Ketua Komisi Pidaksaan RI Ketua Umum PPG MKI Periode 1998 2000 Bapak Dr. Dr. Diji Paulus Januar MSC MC Akademisi Ketua Presidium PP PM KRI Periode 1986 sampai 1988 Bapak Jeffrey Gulton Ketua Umum PPG MKI Saya Atas Nama Keluarga Almar Fum Sambang Sirai Mengucapkan Terima Kasih Sebesar Besarnya Kepada Para Pembicara Yang Telah Menggali Kembali Pemikiran Ide Gagasan Dan Perjuangan Bapak Sambang Sirai Terima Kasih Juga Kepada Kelompok Masyarakat Yang Dipimpin Oleh Bapak RE Nenggolan Dan Pak Aaron Lumbang Gaul Dan Seluruh Panitia Pengusul Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Persatu Terima Kasih Juga Kepada GMPI Yang Telah Melaksanakan Acara Ini Dengan Baik Kiranya Tuhan Yang Maha Baik Tuhan Yesus Kristus Memberkati Dan Membalas Budi Baik Bapak Dan Ibu Sekalian Semoga Semoga Semua Tetap Sehat Dalam Menjalankan Tugas Kita Masing-masing Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Merdeka Selan Selanjutnya Sambutan Dari Ketua MPR RI Bapak Haji Bambang Susatio SEMBA Disilakan Selanjutnya Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Kau Aku Kita Mereka Sejauh Yang Saya Tahu Tidak Ada Dalam Kamus Pak Sabam Sirait Yang Saya Tahu Beliau Hanya Mengenal Kata Kita Siapa Kita Kita Adalah Indonesia Yang Sehormati Senior Saya Di Kahmi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan HAM Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Mafud MD Senior Saya Juga Adik Kahmi Ketua DPR Republik Indonesia Periode 1999 2004 Dr. Isenyor Haji Abartanjung Ketua Komite 3 DPDRI Profesor Dr. Silviana Murni Anggota DPRRI Yang Juga Anggota MPRRI Periode 2004 Hingga 2019 Sahabat Saya Yang Juga Perwakilan Keluarga Mas Ara Sirait Atau Marwara Sirait Ketua Komisi Kejaksaan Yang Juga Ketua Umum PP GMKI Periode 1998 2000 Dr. Barita Siman Juntak Gubernur Jawa Timur Yang Hadir Secara Virtual Kemudian Senior Saya Menteri Negara Perumahan Rakyat Dan Pemukiman Periode 98 99 Yang Juga Aktivis Gmni Pak Theo Sabuaga Ketua Manitia Pengusul Sabah Mesraid Sebagai Pahlawan Nasional Yang Juga Dewan Penasehat Partai Golkar Di Sumatera Utara Dr. Dr. Andes Hustam Effendi Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Adinda Jeffrey Gultom Beserta Segenap Jajaran Organisasi Kepungdaan Yang Hadir Pada Hari Ini Para Hadirin Dan Hadirin Hadirat Yang Tidak Bisa Sebutkan Satu Persatu Mengawali Kesempatan Pada Siang Hari Pertama Maret Terpenjatkan Puji Syukur Berkat Allah SWT Bahwa kita semua masih diberikan kenikmatan Sehingga kita bisa hadir dalam keadaan sehat Dan selamat Dalam acara diskusi publik bertajuk Sabam Sirait Dalam berjuang bagi demokrasi dan HAM di Indonesia Kepergian Almarhum Sabam Sirait Di Tengah Berkembangnya Pragmatisme Politik Dan Minimnya Tokoh Negarawan Yang Tetap Konsisten Menjaga Komitmen Kebangsaan Tentunya Menjadi Sebuah Kehilangan Yang Besar Tidak Hanya Bagi Keluarga Besar Dan Kerabat Almarhum Tetapi Juga Bagi Segenap Anak Bangsa Yang Merindukan Hadirnya Tokoh Bangsa Yang Merempankan Sikap Egaliter Kearifan Dan Kebijaksanaan Sekaligus Intelektualitas Dalam Berpolitik Saya Bersyukur Mendapatkan Kehormatan Dan Kepercayaan Sebagai Inspiktor Upacara Pada Prosesi Pemakaman Almarhum Di Taman Makam Pahlawan Kalibata Pada Bulan Oktober Tahun Lalu Di Mata Keluarga Pak Sabam Adalah Sosok Yang Sangat Dicintai Dan Di Mata Kolega Beliau Adalah Sosok Yang Sangat Dihormati Dan Disegani Bukan Karena Latar Belakang Politiknya Tetapi Karena Kepribadian Beliau Yang Senantiasa Bersah Hanya Hangat Dan Bersahabat Tidak Ada Kata-kata Kita Mereka Kau Atau Aku Kita Mengenal Sabam Sebagai Pribadi Dengan Sepenuh Hati Mencurahkan Segenap Tenaga Dan Pikirannya Untuk Kemajuan Demokrasi Di Indonesia Bagi Siapapun Yang Mengenal Pak Sabam Khusususnya Bagi Saya Pribadi Beliau Adalah Sahabat Guru Dan Sekaligus Teladan Dalam Kehidupan Berpolitik Berbangsa Dan Penegara Oleh karena itu Saya menyambut Baik Dan Mengapresiasi Inisiatif Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Atau GMKI Untuk Menyelenggarakan Acara Diskusi Publik Pada Hari Ini Saya Menyadari Bahwa Kepergian Sabam Sreit Masih Menyisakan Rasa Duka Yang Mendalam Hingga Saat Ini Namun Keadaan Kita Dalam Forum Diskusi Publik Pada Hari Ini Tentunya Bukan Untuk Meratapi Kepergian Almarhum Keadaan Kita Pada Hari Ini Adalah Untuk Menjaga Dan Menghidupkan Kembali Nilai-nilai Yang Telah Beliau Wariskan Kepada Kita Agar Kita Semua Dapat Mengambil Hikmah Dan Pelajaran Berharga Dari Pandangan Pandangan Dan Pemikiran Beliau Sebagai Begawan Politik Khususnya Dalam Memperjuangkan Demokrasi Dan Tegatnya Hak Asasi Manusia Di Indonesia Bagi Kami Sendiri Di MPR Menghubungkan Nama Sabam Serait Dengan Demokrasi Tentunya Kita Ingat Pak Sabam Sebagai Sosok Yang Berani Melakukan Intrupsi Dalam Forum Sidang Umum MPR Tahun 1993 Saat Ini Intrupsi Sudah Menjadi Kelajiman Praktik Dalam Kedupan Berdemokrasi Khususnya Dalam Implementasi Politik Repensitasi Yang Yang Dilembagakan Melalui Forum Forum Atau Rapat Rapat Dan Sidang Sidang Baik Di MPR DPR Maupun Di DPD Sekarang Ini Lazim Namun Pada Tahun Itu Pada Tahun 93 Intrupsi Masih Menjadi Barang Tabu Dan Cenderung Dianggap Mengganggu Dalam Tanda Petik Demikian Pula Dalam Memperjuangkan Penegakan Hak Asasi Manusia Sabam Tidak Hanya Mengimplementasikan Melalui Jalur Politik Tetapi Juga Melalui Berbagai Forum Diskusi Seperti Similoka Advokasi Hukum Dan HAM Yang Selalu Biau Hadiri Dalam Mengatualisasikan Sikap Politiknya Mungkin Pak Sabam Bukanlah Tipikal Karakter Yang Lantang Yang Berapi-api Dengan Suara Yang Menggelgar Tapi Disinilah Kita Dapat Belajar Dari Beliau Bahwa Dengan Ketenangannya Kita Justru Dapat Menangkap Dan Merasakan Makna Terdalam Dari Apa Yang Beliau Suarakan Atau Beliau Sampaikan Tanpa Suara Menggelegar Tanpa Karakter Yang Lantang Tapi Kita Dapat Menangkap Pesan-pesan Yang Dalam Dari Ketenangan Yang Ditunjukkan Dalam Sikapnya Sikap Politiknya Jelas Yaitu Menjunjung Tinggi Norma Sebagai Dasar Pijakan Di saat Tertentu Bisa Saja Bersikap Kompromistis Tetapi Tanpa Mengorbankan Prinsip Prinsip Dan Integritasnya Saudara-saudara Yang Saya Hormati Kiprah Dan Pengabdian Pak Sabam Baik Sebagai Aktivis Dan Pemikir Yang Idealis Maupun Sebagai Tokoh Politisi Yang Disegani Telah Mewarnai Dan Tercatat Dalam Sejarah Panjang Dinamika Kehidupan Politik Di Tanah Air Kontribusi Dan Sumbangan Pemikiran Sabam Telah Terlembagakan Dalam Berbagai Institusi Antara lain Sebagai Anggota DPR Gotom Royong Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung Sebagai Anggota DPRRI Dan MPRRI Dan Yang Terakhir Sebagai Anggota DPDRI Sekaligus MPRRI Yang Meskipun Harus Diakhiri Sebelum Masa Jabatannya Selesai Namun Telah Beliau Jalani Dengan Penuh Dedikasi Hingga Akhir Ayat Beliau Perjalanan Kehidupan Politik Sabam Yang demikian Panjang Dan Penuh Dinamika Tentunya Telah Menempah Sabam Menjadi Sosok Politikus Yang Handal Sebagaimana Yang Semua Kita Kenal Namun Pengalaman Politiknya Yang demikian Kaya Dan Beragam Tidak Lantas Menjanjikan Sosok Yang Angkuh Dan Arogan Kepribadiannya Tetap Hangat Dan Penuh Karisma Perjuangannya Dalam Menyuarakan Nilai-nilai Demokrasi Tetap Dilakukan Dengan Pembawaan Yang Tenang Dan Penuh Makna Sebagai 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 Kita Ketahui Pemerintah Memang Telah Menganugrahkan Bintang Mahaputra Utama Sebagai Wujud Pengakuan Negara Atas Jasa Dharma Bakti Dan Pengabdian Beliau Kepada Bangsa Dan Negara Kita Namun Saya Meyakini Penghargaan Yang Tidak Kalah Pentingnya Dalam Merawat Menjaga Dan Meneruskan Nilai-nilai Keabadan Kearipan Integritas Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Benegara Yang Telah Beliau Bariskan Saudara-saudara Yang Saya Hormati Pak Akbar Pak Mahfud Demikianlah Beberapa Hal Yang Dapat Saya Sampaikan Sebagai Pengantar Diskusi Saya Berharap Melalui Penyegaraan Diskusi Publik Pada Hari Ini Akan Menjadi Pengingat Bagi Kita Semua Untuk Tidak Pernah Memperjuangkan Idealisme Mempertahankan Integritas Dan Menegukan Komitmen Kebangsaan Dalam Berpolitik Melalui Forum Diskusi Publik Ini Semoga Kita Dapat Menjadikan Dedikasi Karya Kiprah Dan Pemikiran Sabam Serait Tidak Hanya Sebagai Rujukan Dan Inspirasi Dalam Memperjuangkan Nilai-nilai Demokrasi Dan Hak Azazi Manusia Melainkan Juga Mewujudkannya Dalam Sikap Dan Tindakan Nyata Karena Sejatinya Nilai Terpenting Dari Demokrasi Dan Hak Azazi Manusia Bukan Sekedar Pada Wacana Diskusi Dan Retorikanya Tetapi Lebih Pada Implementasi Dan Manifestasinya Terakhir Dalam Kapasitas Saya Ketua MPR Republik Indonesia Saya Bambang Satyo Mendukung Penuh Usulan Bapak Sabam Syair Menjadi Pahlawan Nasional Demikian Topik Topik Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang Terkembang Selanjutnya Sambutan Dari Menko Polhulkam Bapak Doktor Haja Muhammad Mahmud Mahmudin SH SU MIP Disilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Namo Udaya Um Swastiastu Salam Kebajikan Sejahtera Untuk kita Semua Keluarga Bapak Almarhum Sabam Syair Dalam hal ini Ibunda Sondang Sida Butar Kemudian Ada Junior Senior Saya Maru 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 Arar Sirait Dan Para Pejabat Yang Hadir Disini Ada Pak Bambang Susatio Selaku Ketua MBR Para Senior Abang Akbar Tanjung Bapak Bapak Sambuaga Bapak Paulus Januar Kemudian Adinda Doktor Barita Simanjunta Ibu Kofifah Ibu Silvia Murni Kemudian Bapak Jenaing Golan Selaku Pengusul Pahlawan Nasional Untuk Bapak Bambang Sirait Pendeta Bambang Jonan Jeffrey Gulto Madinda Dan Semuanya Saya tidak Sebut Satu Persatu Kita Bersyukur Kandirat Tuhan Yang Hak Kuasa Hari Ini Bertemu Dalam Kegiatan Diskusi Publik Yang Diselenggarakan Oleh PP Gmki Dengan Sabam Sirait Temanya Sabam Sirait Dalam Berjuang Bagi Demokrasi Ini Dalam Rangkaian Pengusulan Pahlawan Nasional Seperti Tadi Disebutkan Oleh Bapak J.I. Nainggolan Puji Syukur Juga Kita Panjatkan Kehidrat Allah Tuhan Yang Mekuasa Karena Telah Menjadikan Bangsa Indonesia Sebagai Bangsa Yang Merdeka Berdaulat Serta Tetap Mampu Menjaga Kedaulatan Dan Persatuan Bangsa Di Tengah Berbagai Ancaman Perpecahan Baik Ancaman Dari Luar Negeri Maupun Dari Luar Negeri Kemampuan Bangsa Ini Menjaga Kelistarian Persatuan Dan Kedaulatan Adalah Berkat Sendi-Sendi Dasar kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Yang Diletakkan Oleh para Pendiri Bangsa Dan Tokoh-tokoh Nasional Yang Melanjutkannya Seperti Antara Lain Bapak Sabam Sirait Saya Tadi Mendengar Doa Yang Disampaikan Oleh Bapak Pendeta Bambang Jonan Salah Satu Itu Bunyinya Bahwa Kenangan Bagi Yang Benar Kenangan Bagi Orang-orang Yang Benar Akan Mendatangkan Berkah Hari ini Kita Mengenang Bapak Sabam Sirait Sebenarnya Ajaran Agama Itu Substansinya Sama Di dalam Islam Ada Pak Bambang Dalil Yang Seperti Ini Bahwa Jangan Kau Kira Orang Yang Mati Dalam Perjuangan Itu Mati Mereka Selalu Ada Kita Bisa Selalu Belajar Darinya Dan Mengambil Berkat Dari Perjalanan Hidupnya Kalau Dalam Islam Dalilnya Wala Takulu Wala Takulu Limayuk Talufisa Bilillah Amwat Balhum Ahya Atau Bal Ahya Jangan Kau Bilang Orang Yang Sudah Meninggal Dalam Kebaikan Itu Itu Mati Dia Masih Bersamamu Terus Menerus Seperti Halnya Pak Sabam Sirahid Hari Ini Kita Kenang Perjalanannya Perjalanan Hidupnya Karena Kita Bisa Dapat Belajar Banyak Dari Beliau Kita Bersyukur Memiliki Tokoh Tokoh Nasional Yang Mencerminkan Keberagaman Bangsa Sekaligus Memiliki Komitmen Yang Tinggi Untuk Mengabdikan Keberagaman Itu Bagi Kepentingan Bersama Yaitu Bangsa Dan Negara Agama Boleh Berbeda Suku Boleh Berbeda Namun Tetap Berpegang Teguh Pada Orientasi Dan Tujuan Bersama Demi Kepentingan Bangsa Dan Negara Pak Sabam Sirahid Ada Di Barisan Itu Orang Dulu Sering Menyebutnya Sebagai Politisi Gaek Politisi Gaek Itu Tua Tapi Ampuh Kalau Di Jawa Itu Gaek Itu Tua Tapi Sakti Dan Berwibawa Kenapa Beliau Mampu Bertahan Di Tiga Rezim Yang Berbeda Karena Konsisten Merawat Dan Menjaga Keutuhan Negara Republik Indonesia Banyak Peran Yang Dilakukan Oleh Beliau Hari Ini Kita Bicara Perannya Di Dalam Berjuang Bagi Demokrasi Dan Ham Ini Penting Karena Orang Mau Menjadi Pahlawan Itu Kan Tadi Dikatakan Oleh Pak Nainggolan Menjadi Pahlawan Mengutip Peraturan Perundang-undangan Orang Satu Sudah Meninggal Jadi Kalau Belum Meninggal Jangan Minta Jadi Pahlawan Dulu Satu Sudah Meninggal Yang Kedua Dia Ikut Berjuang Meraih Kemerdekaan Dulu Belum Merdeka Berjuang Sesudah Meninggal Itu Pahlawan Kemudian Mengisi Kemerdekaan Kemerdekaan Prinsip Tapi 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 Hari Hari ini Kita Membicarakan Soal Perannya Di dalam Demokrasi Dan Perlindungan Haasasi Manusia Saudara Menjaga Demokrasi Itu Penting Karena Begini Terkadang Demokrasi Itu Dirusak Oleh Demokrasi Demokrasi Itu Dirusak Oleh Demokrasi Banyak Negara Hancur Atas Nama Demokrasi Atas Nama Kebebasan Tapi Sudah Selesai Demokrasinya Dibajak Oleh Para Pelaku Demokrasi Itu Banyak Negara Juga Hancur Katanya Mau Melakukan Perbaikan Melakukan Perbaikan Bagi Negaranya Kehidupan Bangsa Dan Negaranya Tapi Begitu Terjadi Pergantian Yang Terjadi Adalah Kerusakan Afganistan Misalnya Sekarang Tidak Jelas Katanya Datang Mau Memperbaiki Sudah Pemerintah Diganti Sampai Sekarang Semakin Buruk Yaman Orang Mau Memberantas Pemerintah Yang Dolem Karena Katanya Tidak Demokrasi Begitu Jatuh Begitu Rusak Tapi Indonesia Alhamdulillah Tidak Kita Selalu Memperbaiki Proses-proses Demokrasi Itu Dengan Tetap Lebih Banyak Yang Menjaga Demokrasi Lebih Banyak Yang Selalu Memperjuangkan Perlindungan Atas HAA Asasi Manusia Melalui Proses-proses Yang Demokratis Karena Dulu Pelanggaran Terhadap HAA Asasi Manusia Itu Dilakukan Oleh Kekuasaan Kekuasaan Itu Diselenggarakan Secara Tidak Demokratis Sehingga Dalilnya Negara Itu Harus Dibangun Secara Demokratis Agar HAA Asasi Manusia Bisa Dilindungi Oleh Pemerintahan Yang Demokratis Nah Pak Sabam Serait Ada di Tiga Jaman Ada di Tiga Rezim Kalau Disebut Rezim Itu Misalnya Orde Lama Pak Sabam Sudah Berkiprah Orde Baru Sudah Di Orde Reformasi Sudah Sampai Air Hayatnya Terus Berkhidmat Di Bidang Demokrasi Ini Penting Sudara Mengenang Pak Sabam Serait Dalam Situasi Seperti Ini Tadi Saya Katakan Demokrasi Itu Sering Dirusak Oleh Demokrasi Itu Sendiri Apa Itu Benar Iya Karena Demokrasi Itu Tidak Selalu Sejalan Antara Demokrasi Sebagai Prinsip Dan Demokrasi Sebagai Prosedur Kadang Kadang Kala Orang Mempunyai Niat Tidak Baik Tetapi Bisa Menang Melalui Proses Demokrasi Karena Apa Karena Sebenarnya Demokrasinya Sudah Bergeser Menjadi Oligarki Sehingga Ada Sebuah Penelitian Yang Mengutip Tiga Peneliti Pada Tahun 2000 Itu Ada Penelitian Dilakukan Oleh Sandolz Dan Kozel Kemudian Tahun 2006 Dilakukan Oleh Blake Dan Martin Dan Pada Tahun 1998 Dilakukan Oleh Helman Helman Apa Kesimpulannya Kesimpulannya Itu Di Berbagai Negara Yang Banyak Korupsinya Negara Yang Banyak Korupsinya Itu Bisa Diselesaikan Melalui Perubahan Pemerintahan Dari Yang Otoriter Oligarkis Menjadi Demokratis Penelitian Di dalam Tiga Buku Ini Menyebutkan Di Berbagai Negara Itu Korupsi Itu Selalu Bisa Diselesaikan Kalau Kita Mengubah Otoriter Oligarkis Ke Demokratis Nah Tapi Hasil Studi Untuk Indonesia Dalil Dari Ketiga Hasil Penelitian Yang Hebat Ini Tidak Berlaku Ini Hasil Penelitian Saya Sebut Lagi Penelitinya Ini Adalah Saudara Hatibul Umam Dia Belajar Di Australia Belajar Ini Dimana Cara Menghapus Korupsi Demokrasi Ternyata Sudah Diteliti Indonesia Itu Bergeser Dari Demokrasi Dari Otoriterisme Perdebaru Ke Reformasi Kok Korupsinya Masih Banyak Nah Itu Karena Apa Karena Banyak Sekali Aktor Aktor Yang Menemakan Demokrasi Itu Hanya Menempuh Demokrasi Prosedural Menggunakan Proses Proses Formal Untuk Menang Di dalam Pengambilan Keputusan Yang itu Sama Sekali Tidak Sejiwa Dengan Demokrasi Yang dibayangkan Oleh Bapak-bapak Kita Pendiri Negara Tidak Banyak Yang berpikir Bahwa Demokrasi Itu Bukan Menang-menangan Demokrasi Itu Bukan Hanya Menang-menangan Tetapi Bisa Menerima Kebenaran Lalu Di antara Berbagai Kebenaran Yang diakini Itu Diadu Mana Yang Paling Bagus Sekarang Ini Kadang-kala Jelek Saja Udah Bisa Dibeli Menang Berapa Kursinya Berapa 60 Orang Oke 32 Orang Saya Beli Menang Udah Tidak Banyak Orang Yang Tetap Berjuang Untuk Demokrasi Basi Bangsanya Dan Dari Yang Tidak Banyak Itu Adalah Sahabah Mesir Ait Kita Sudah Tahu Riwayat Hidupnya Sejak muda Sampai Meninggalnya Beliau Ini Adalah Orang Yang Sangat Peduli Agar Akan Kelangsungan Bangsa Ini Kemajuan Di bidang Politiknya Kesejahteraan Masyarakatnya Toleransinya Dan Sikap Sikap Persahabatannya Terhadap Kawan-kawan Baik Yang Sebaya Yang Lebih Senior Maupun Lebih Muda Saya Termasuk Orang yang Dekat Dengan Pak Sahabah Mesir Raid Saya Generasi Yang Di Bawahnya Sedikit Tapi Komunikasi Saya Sangat Lancar Beberapa Kali Saya Berkumpul Beliau Ke Rumah Beliau Beberapa Kali Saya Juga Hadir Diulang Tahun Beliau Karena Saya Menghormati Beliau Inilah Tokoh Yang Jarang Ada Tokoh Yang Jarang Ada Di Republik Dan Sekarang Sudara Demokrasi Kita Sedang Mengalami Persimpangan Jalan Dari Demokrasi Yang Substansial Menjadi Demokrasi Prosedural Dan Kalau Demokrasi Prosedural Itu Bukan Lagi Prinsip Tetapi Mekanisme Kalau Mekanisme Itu Menang Menangan Oleh Sebab Itu Disamping Demokrasi Itu Kita Di dalam Konstitusi Itu Punya Nomokrasi Juga Agal Orang Tidak Hanya Mencari Menang Menangan Tapi Mencari Benar Mencari Menang Dan Mencari Benar Itu Berbeda Mencari Menang Bisa Ditempuh Melalui Proses Demokrasi Tapi Mencari Benar Itu Harus Ditempuh Melalui Proses Demokrasi Dan Konstitusionalisme Nah Saudara Hasil Penelitian Saudara Umam Tadi Misalnya Pernah Ditulis Juga Oleh Pengamat Politik Lidl William Lidl Itu Mengatakan Di Indonesia Itu Saudara Sekarang Ini Korupsi Dibangun Melalui Demokrasi Ini Korupsi Tapi Para pengambil Keputusan Formal Di dalam Demokrasi Itu Bersekongkol Melalui Hubungan-hubungan Yang oligarkis Seperti Pura-pura Bertengkar Di panggung Tapi Di bawah Meja Dia salaman Itu Yang terjadi Oleh Sebab Itu Kita Senang Dengan Adanya Gagasan Yang tadi Didukung Oleh Pak Bambang Susatio Selaku Ketua IPR Untuk Memberi Penghargaan Yang layak Untuk Menunjukkan Kepada Bangsa Ini Bahwa Kita Punya Pahlawan Yang Benar Benar Memenuhi Syarat Substantif Dan Memenuhi Syarat Formal Syarat Formalnya Ya tadi Disebut oleh Pak Nainggolan Itu Di dalam Undang-undang Syarat Umumnya Ini Sudah Terpenuhi Semualah Terat Khususnya Juga Tapi Terkadang Sudah Pertemuan Syarat Formalnya Itu Sebenarnya Masih Ada Hal-hal Lain Yang Belum Terpenuhi Misalnya Soal Moralitas Soal Integritas Dan Sebagainya Yang Kadang-kadang Tidak Tertulis Nah Saya Meyakini Sejauh Pengenalan Saya Kepada Pak Sabam Si Raif Ini Sudah Menisarat Untuk Itu Tentu Tentu Nanti Kalau ini Sudah Diusulkan Secara Resmi Ada Proses-proses Resmi Juga Saya Kebetulan Karena Minkopol Hukam Adarah Ketua Dewan Gelar Dan Tanda Kehormatan Nanti Proses-proses Resminya Tadi Sudah Sampaikan oleh Pak Nenggolan Dari Pemda Sudah Kementerian Sosial Kementerian Sosial Punya Tim Lagi Sekarang Kita Siapa Saja Lalu Sebelum Ke Bapak Presiden Lalu Ke Dewan Gelar Dan Tanda Kehormatan Di kantor Kementopol Hukam Disitu Nanti Disampaikan Kepada Presiden Ini Sekarang Yang memenuhi syarat Ada Sekian Bapak Pilih Ya Pertimbangannya Itu Mungkin Kalau dari Jawa Tadi Pengusulannya Dari Sumatera Utara Sudah Bagus Tepat Karena Kalau dari Jawa Sudah Terlalu Banyak Sudah Banyak Sekali Kita Akan Meratakan Itu Semua Sehingga Nanti Skor Penempatannya Itu Akan Berdasar Selain Jasa-jasanya Tadi Yang Diberi Skor Semua Nilai Perjuangannya Diberi Skor Semua Tapi Juga Ini Dari Mana Yang Musulkan Siapa Latar Belakangnya Apa Terus Semua Itu Ditulis Di Apa Diberi Skor Lalu Sampaikan Ke Presiden Lalu Presiden Berdasar Itu Mengambil Keputusan Saudara Untuk Generasi Muda Kita Bisa Menaladani Pak Sabah Mesirait Ini Almarhum Sebagai Bekerja Keras Sehingga Penting Bagi Kita Semua Untuk Sadar Generasi Muda Saudara Jeffrey Gultom Dan kawan-kawan Yang masih Muda Kalau Ingin Menaladani Lihat Pak Sabah Mesirait Dia Berjuang Dari Bawah Dan Sungguh-sungguh Tidak Mencari Yang Instan Meskipun Kalau Mau Instan Pak Sabah Mesirait Bisa Tapi Dia Berjuang Betul Itu Ditekuni Dekuni Sehingga Beliau Memberi Teladan Kepada Kita Bahwa Apapun Yang Kita Inginkan Harus Dicapai Dengan Kerja Keras Bahkan Setelah Kesuksesan Pun Diraih Kerja Keras Tetap Harus Dilakukan Sampai Akhir Hayat Pak Pak Sabah Mesirait Itu Meninggal Dalam tugas Wafat Dalam tugas Artinya Masih Menjadi Pejabat Negara Nah Itulah Yang Tadi Saya Sebut Kalau Di Dalam Agama Disebut Itulah Orang Yang Gita Kan Yuk Talu Fis Bilillah Orang Yang Meninggal Dalam Kadaan Melaksanakan Tugas Karena Ketaatan Kepada Tuhannya Itu Harus Kita Ambil Ibrohnya Ambil Pelajaran Sejarah Teradaan Kedua Dari Pak Sabah Mesirait Tadi Konsistensinya Konsistensinya Ada Ada Kerja Keras Lalu Konsistensi Di Dalam Memperjuangkan Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Bagi Kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia Lalu Kerja Keras Konsisten Berani Berani Mengambil Risiko Berani Mengambil Risiko Tadi Sudah Disebutkan Dan Sudah Banyak Ditulis Betapa Beliau Itu Berani Mengambil Risiko Demi Kebenaran Ada Satu Pepatah Pepatah Harap Gak Apa Harap Itu Tidak Mesti Quran Dan Hadis Karena Banyak Juga Ungkapan Ungkapan Dalam Bahasa Arab Yang Ditulis Oleh Orang Orang Kristen Banyak Jadi Kita Ambil Apa Pepatah Harap Ini Dia Ngatakan Gini Tidak Tidak Akan Pernah Sukses Dan Berhasil Siapapun Kamu Kalau Kamu Penakut Pak Sabam Tidak Makanya Sukses Makanya Dikna Dan Tidak 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 Terhormat Kamu Siapapun Kamu Kalau Mendahulukan Rasa Takut Sebelum Berbuat Takut Wah Takut 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 Nanti Saya Ini Rugi Saya Macem-macem Pak Sabam Melewati Itu Semua Tidak Takut Dan Berbuat Secara Sungguh-sungguh Nah Lalu Pengabdian Juga Sebagai Contoh Yang Ditunjukkan Oleh Pak Sabam Surah Sekalian Semoga Kita Semua Dan Bangsa Indonesia Mampu Meneladangi Kebaikan Dan kehidupan Almarhum Bapak Sabam Sirahid Dan Kita Melalui Forum Ini Berdoa Kembali Tadi Sudah Didoakan Pak Bambang Jonan Kita Doakan Kembali Semoga Arwah Beliau Damai Di Tuhan Yang Hak Kuasa Amin Demikian Kena Speech Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Memberi Bimbingan Dan Petunjuk Dan Lindungannya Kepada Kita Semua Di Dalam Setiap Pelaksanaan Tugas Dan Pengabdian Kita Seperti Yang Salah Satunya Ditunjukkan Bapak Sabam Sirahid Kepada Seluruh Peserta Kepada Mas Marwarar Dan Para Pembicara Yang Lain Saya Mohon Maaf Tidak Bisa Ikut Acara Ini Sampai Selesai Pasti Pasti Tahu Orang Orang Pernah Jadi Pejabat Itu Tahu Bahwa Waktu Selalu Dipenggal Penggal Secara Ketat Dan Sesudah Ini Saya Sudah Ada Cara Lain Tapi Saya Tahu Saya Yakin Bahwa Diskusi Publik Ini Akan Berjalan Dengan Baik Dan Tentu Saya Akan Menunggu Hasil-Hasilnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Bapak Menko Polhulkam Mohon Berkenan Untuk Tetap Di tempat Karena Akan Ada Penyerahan Cinderamata Dari GMKI Cinderamata Akan Diberikan Oleh Bapak Marwarar Sirait Kepada Bapak Marwarar Sirait Disilahkan Selanjutnya Sesi Foto Bersama Kami Undang Kepada Bapak Akbar Tanjung Bapak Ketua MPR Bapak Bambang Susatio Bapak Dokter Andus TOL Sambuaga Bapak Barita Siman Juntak Bapak Dokter Dokter Gigi Januar MS CMC Dan Kami Kami Undang Untuk Berfoto Bersama Di depan Kami Kami undang juga Panitia Panitia Dari Medan Untuk dapat Berfoto Bersama Kami undang Kami undang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu, sekalian mohon untuk tidak meninggalkan tempat acara. Terima kasih. 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 Almarhum sebagai seorang pejuang dan memperjuangkan satu nilai-nilai yang menurut beliau nilai-nilai itu baik untuk kebaikan dan juga baik untuk kemajuan dan nilai-nilai yang juga makin memperhatikan rasa persaudaraan persatuan saya menyaksikan Almarhum beliau dari segi perjuangan di organisasi sebetulnya beliau itu lebih senior dari saya saya sudah mengenal beliau aktif di organisasi kemajuan terutama GMKI dan juga kemudian mulai juga mengenal di organisasi partai politik parkindo dan kemudian juga di organisasi PDI PDI Perjuangan jadi pengenalan saya terhadap beliau saya banyak juga mendapatkan hal-hal yang patut saya perhatikan pertimbangkan dari segi ke organisasi pada waktu pertama dibentuk PPMI satu organisasi mahasiswa yang meliputi berbagai organisasi ekstern universitas saya sudah mengenal beliau saya sudah mengenal beliau seorang yang aktif yang pada waktu itu mungkin beliau sudah aktif di GMKI kemudian tentu saja di DPR saya juga tentu mengenal beliau apalagi periswa di mana beliau pernah melakukan interupsi ada waktu sidang di MPR saya ulangi sidang DPR dan kemudian saya sempat berbicara dengan beliau dan pembicaraan kami memperhatikan bahwa apa yang beliau lakukan itu bukanlah sesuatu yang salah bukan sesuatu yang keliru dan saya pun tidak mempersoalkan itu sesuatu yang salah sesuatu yang keliru bahkan saya mengatakan bahwa itu adalah merupakan satu demokrasi dan pada waktu itu beliau berani mengatakan begitu barangkali tidak banyak orang yang berani untuk berkata begitu beliau berani berkata begitu berarti dengan demikian kesimpulannya bahwa beliau adalah mereka orang yang memperjuangkan nilai-nilai dari demokrasi sehingga dia berani untuk melakukan intrupsi dalam satu rapat DPR ini juga catatannya yang saya dapat dari komunikasi dengan beliau dan lebih daripada itu beliau ini adalah orang yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi saya saya juga kagum kepada beliau dimana beliau juga menghormati perjuangan dari pelbagai bangsa di dunia termasuk juga di wilayah timur tengah menyebabkan orang yang memberikan dukungan bagi perjuangan Palestina ketika beliau ini orang yang betul-betul menghormati suatu sikap perjuangan dari berbagai negara termasuk Palestina oleh karena itu saya mengambil kesimpulan wajar kalau beliau menjadi seorang pahlawan nasional saya menyalahkan dukungan saya penuh beliau menjadi pahlawan nasional orang tokoh Indonesia yang sangat kita hormati dan juga beliau pun sudah dikenal dan beberapa volume-volume internasional karena beliau pernah menjadi anggota DPR beberapa kali dan juga berhadir-hadir beberapa pertemuan-pertemuan DPR dan juga pertemuan dengan beberapa organisasi level dunia dengan itu pantas beliau ini kita jadikan sebagai pahlawan nasional kita saya kira itu hal-hal yang penting yang berangkali tidak mungkin saya sampaikan terlalu banyak karena yang baik itu kan tidak berlaku dari segi banyaknya tapi esensinya karena itu wajar kalau kita tetapkan sebagai pahlawan nasional itulah yang Bapak saya dapatkan terima kasih atas perhatiannya Adina moderator ini halal kita juga siapkan siap game kayak ini horus horus baik terima kasih banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh horus horus terima kasih banyak berikan aplaus untuk Bang Akbar dalam forum ini juga hadir Junior Bang Akbar Tanjung Ketua Umum PBHMI Bung Rahian Aryatama coba berdiri Bung Ketum sahabat saya ini Ketum HMI datang juga Bang baik sebelum saya lanjut kepada pemateri selanjutnya kami ingin berikan pelakat penghargaan kepada Ketua MPR yang akan diberikan oleh Abangda Dr. R. E. Nenggolan waktu dan tempat saya persilahkan iya disini aja mana pelakatnya iya iya oke Terima kasih banyak untuk Ketua MPR, Bang Akbar, dan semua narasumber. Berikan aplos untuk Ketua MPR, luar biasa dukungan beliau. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita akan mendengar materi pemaparan singkat selama 10 menit oleh Dr. Paulus Januar. Beliau adalah seorang akademisi dan dokter dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum PPP Mkri tahun 1986-1988. Bolehkah senior ceritakan pengenalan terhadap Bung Sabam Sirait dan apa poin penting yang harus kita pelajari dalam perjalanan Bang Sabam Sirait? Terima kasih kepada setelah moderator, yang terhormat para panelis Bang Akbar, Bung Theo, dan juga Bung Barita, serta juga Mbak Kofifa, lalu juga para hadirin sekalian. Perkenankanlah saya, dan juga kepada keluarga, perkenankanlah saya menyebutnya sebagai Bang Sabam, karena memang itulah sifat beliau, menggambarkan sifat beliau yang selalu familiar kepada setiap orang dan egaliter. Jadi, dengan Bang Sabam memang saya usia terpau jauh, dan juga interaksi ketika saya sebagai aktivis mahasiswa maupun setelahnya, hanya terutama menggaca media masa, dan juga beberapa kali saya bertemu dengan beliau dalam acara-acara, biasanya acara diskusi di mana beliau menjadi pembicara, atau beberapa acara lain, dan kesan yang mendalam, seperti tadi yang ditanyakan oleh Saudara Panitia, Saudara Moderator, Bang Sabam itu adalah seorang politisi yang selalu teguh dalam prinsip, namun fleksibel, namun luas dalam manuver-manuvernya. Dan ini dinyatakan dalam bentuk humor-humornya yang selalu setiap kali pertemuan penuh dengan gelak tertawa, karena humor-humor dari Bang Sabam. Salah satu yang saya ingat, ketika saya hadir seminar, pada waktu itu tahun 80-an, sedang dikumandangkan Indonesia akan lepas landas pembangunan, berdasarkan teori Rostov. Lalu Bang Sabam dengan entengnya saja mengatakan, ya lepas landas, tahu saya kalau saya naik pesawat, pertama sebelum lepas landas, fasten your seatbelt, kencangkan ikat pinggang, nah itu seluruh rakyat sudah, apalagi rakyat kecil. Lalu yang kedua, supaya pesawat bisa lepas landas, kedua sayap harus seimbang. Nah, lalu dia bilang, kalau sayap di DPR, maksudnya Bang Sabam, kalau di DPR, sayap yang satu adalah Golkar, sayap yang satu adalah partai-partai. Nah, itu harus seimbang. Nah, itu joke dari Bang Sabam yang pengertiannya adalah, ya, semua aspirasi harus diperhatikan. Lalu juga mungkin ada joke yang lain, ketika diperkenalkan sebagai anggota DPA, ketika beliau jadi anggota DPA, lalu beliau mengatakan ya, DPA itu tugasnya adalah memberikan nasihat-nasihat, pertimbangan-pertimbangan, baik diminta maupun tidak diminta, tapi yang juga yang penting adalah baik didengar maupun tidak didengar. Nah, itu semacam sindiran-sindiran. Jadi, kalau kita lihat, beliau kritis, umur-umurnya kritis, mengarah dan cerdas. Dan, ya, sebagai orang Kristen, kalau tadi Pak Mahfud mengutip dari ayat-ayat kitab suci Al-Quran, saya teringat bahwa Bang Sabam itu, bagi saya terkesan dengan Matthew 10.16. Matthew 10.16 mengatakan, bendaklah kamu, cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Ya, pada hemat saya, bukannya Tuhan mengendaki kita menjadi ular, bukan, tapi dua kata kunci, yaitu cerdik dan tulus. Dan inilah yang diperjuangkan, dan inilah yang menjadi karakteristik Bang Sabam dalam kiprahnya di bidang politik. Cerdik dalam arti kata pandai membaca situasi, pandai menempatkan diri, dan juga pandai bermanufar. Lalu tulus, itu pengertiannya adalah selalu konsisten, selalu tidak pernah menyelewen, tidak pernah melepaskan diri dari prinsip-prinsip luhur yang diakini. Ini kesan yang utama dari saya terhadap Bang Sabam, dan kalau kita lihat, mungkin dari panitia bisa lebih lengkap lagi, sudah lengkap di perjalanan Bang Sabam selama 60 tahun, sebagai anggota parlemen, sebagai anggota DPA, terakhir sebagai DPD, dan juga sebagai Sekjen Partindo, kemudian dilanjutkan menjadi Sekjen Partai Demokrasi Indonesia, atau PDI, termasuk mungkin ya, kita juga mencatat bagaimana tahun 86, setelah tahun 86, Bang Sabam dalam kepemimpinan PDI, Suryadi dan Niko Daryanto, tidak terlalu berperanan. Di sinilah kita juga melihat, jatuh bangunnya Bang Sabam, walaupun ada yang mengatakan, dalam Kongres PDI tahun 86, Bang Sabam melakukan blunder dan lain sebagainya, tapi kemudian, beliau tidak kecewa, beliau tidak patah hati, tapi beliau maju terus, dan tetap semangat. Baik, izin Bang 2 menit lagi. Oke, sedikit lagi. Jadi, kalau saya lihat, Bang Sabam, ada 3 periode dalam kehidupannya, yaitu pertama, masa formasi, masa pembinaan, yaitu ketika beliau di GMKI, dan juga di awal, di partai politik, yang kedua adalah masa prestasi. Nah, saya lihat puncak prestasi mereka, puncak prestasi Bang Sabam adalah, ketika era Orde Baru. Itulah puncak prestasinya. Memang, Bang Sabam adalah anak zaman, dan zamannya Bang Sabam adalah zaman Orde Baru. Dan kemudian setelah itu, setelah formasi, prestasi, yang terakhir adalah legasi, pewarisan. Dan ini, saya terkenang, pertemuan saya terakhir dengan Bang Sabam, beberapa tahun yang lalu, ketika beliau menjadi pembicara, dalam sebuah seminar, di Unika Atma Jaya Jakarta. Dalam percakapan, saya menyapa beliau, dan beliau menyatakan, sekarang aktivitas yang utama adalah, yang paling menjadi prioritasnya adalah, pembinaan, menjadi narasumber untuk, forum-forum pembinaan generasi muda. Inilah legasi. Dan menurut saya, legasi ini, akan diteruskan sampai hari ini, antara lain, dengan, diberikannya, gelar pahlawan nasional, yang saya yakin, memang, sudah pada tempatnya beliau, mendapat kehormatan itu, walaupun, saya yakin, saya yakin-yakinnya, bahwa, semua yang dilakukan oleh, Bang Sabam, adalah tulus dalam pengabdian, bukan untuk mengharapkan, penghargaan. Baik, baik. Tapi yang lebih penting, selain penghargaan, sebagai pahlawan nasional, sebagai pahlawan nasional, bisa menjadi inspirasi dan teladan. Amin, amin. Dan saya lihat, ada tiga hal, yang menjadi pokok, untuk diteladani dan inspirasi, yaitu pertama, Bang Sabam membangun, menjaga demokrasi, membangun peradaban demokrasi, yang kedua adalah, sikap kritis, selalu mempertahankan sikap kritis, walaupun dalam keadaan yang sulit. Dan yang ketiga adalah, integritas. Integritas, baik. Kalau sekarang ini, setiap kali orang jadi pejabat, sebelum dilantik, menangani fakta integritas, tidak mendalami maknanya, mungkin, dengan mempelajari perjalanan hidup Bang Sabam, kita bisa mengetahui makna dari, yang namanya integritas. Dan, terakhir sekali, ya, sebagai umat Kristiani, ini, mohon dikoreksi, kalau saya berlebihan, tadi sudah mengutip, Matthew 10, 16, dari Bang Sabam, saya melihat bahwa, disinilah, Hick and Nud, artinya, here and now, bahwa, apa yang terdapat dalam kitab suci, itu bukan hanya, cerita, 2000 tahun yang lalu, tapi juga, merupakan relevansi, dalam kehidupan, kini dan disini. Dan itulah, saya bisa, kita bisa melihat dari, pribadi Bang Sabam. Baik, dan, ini, paling akhir, saya katakan bahwa, bagi saya, saya memandang Bang Sabam, sebagai rahmat, bagi kita semua, dalam pengertian, bahwa, melalui hambanya, yang bernama Sabam Sirait, melakukan, karya penyelamatan Allah, karya penyelamatan, bukan hanya, untuk umat Kristiani, tapi terlebih lagi, karya penyelamatan, untuk seluruh masyarakat. Itulah jasa Bang Sabam. Kita berikan aplaus. Terima kasih banyak, Dr. Paulus Januar. Selanjutnya, saya kepada, Bung Teo Sambuaga. Kira-kira senior, apa poin penting, yang dapat kita teladani, bersama Bang Sabam Sirait? Terima kasih, Saudara-saudara, Bung Akbar, Bung Paulus, dan Bung Barita, yang selamatkan, seluruh peserta, diskusi, yang terhormat, khususnya keluarga besar, Pak Sabam Sirait. Saya mengenal Pak Sabam, saya juga panggil biasanya Bang Sabam, itu secara langsung, itu pada pertengahan, atau awal tahun 1970-an. Waktu itu, saya masih di UI, dan aktivis mahasiswa di UI, dan saya mengenal beliau sebagai salah satu senior dari Fakultas Hukum UI, kita sering berhubungan, dan saya ingin sampaikan di sini, Bang Sabam termasuk, yang men-support dan mendorong aktivitas-aktivitas mahasiswa UI, yang berlangsung pada waktu itu, beliau sudah lebih senior, yang diperkenalkan daudah kita, yang aktivitas mahasiswa UI, akhirnya baru ujung kepada apa yang disebut sebagai peristiwa malari pada Januari 1974. Kemudian, saya mengenal beliau lagi, sesudah tahun seribu, pada pertengahan, tahun 70-an sampai tahun 76, yaitu waktu saya duduk di, waktu itu masih istilah Dewan Pimpinan Pusat, kalau sekarang sudah presidium, Dewan Pimpinan Pusat GMNI. Bang Sabam juga sebagai aktivis, dan senior dari Cipayung, pada waktu itu, turut mendorong kita, termasuk, dan termasuk dalam sikap-sikapnya, yang mendorong kegiatan-kegiatan aktivis, selalu turut membina, mengembangkan kita yang masih lebih muda. Selanjutnya, berkembang lagi, pada tahun 78, waktu saya diajak ikut di Dewan Pimpinan Pusat KNPI, bersama Bung Akbar, Ketua Umumnya, berdua waktu itu, selanjutnya sampai tahun 84, saya diaktif di KNPI, Bang Sabam juga, termasuk salah seorang senior, yang turut mendorong kegiatan-kegiatan kepemudaan, waktu itu aktivitas, supaya tetap kritis, tetapi konstruktif. Beliau ini selalu seperti itu, dengan gayanya yang memang selalu, yaitu tadi, gaya-gaya humor, bercanda, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, pada tahun 82, waktu saya masuk anggota DPR RI, Bang Sabam sudah di situ, dan saya juga selama hampir 20 tahun lebih di DPR RI, ada break pada tahun 97, pada tahun 98, sampai 2004, jadi 82 sampai 97, di DPR, kemudian masuk lagi 2004 sampai 2009, break 5 tahun, atau hampir 5 tahun, pada waktu saya diangkat sebagai salah, pertama sebagai Menteri Kabinet Pembangunan 7, sebagai Menteri Tengah Kerja, Pak Presiden Suharto, jadi saya ditulis itu cuma Menteri Perumahan, tetapi, saya bangga juga menjadi anggota kabinet dari Pak Harto, kabinet yang terakhir, yaitu pada 1998, meskipun hanya 3 bulan, karena beliau menguruhkan diri. Selama perjalanan DPR, saya bersama Pak Sabam, bersama saya, aktif di BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan Komisi 1. Pak Sabam pernah menjadi Wakil Ketua Komisi 1, pada 92, 97, saya pernah menjadi Ketua Komisi 1, dan Ketua BKSAP, pada perjalanan DPR tersebut. Nah, saya ingin menggarisbawahi, atau men-understress, apa yang Pak Sabam selalu sangat vokal, berjuang, memperjuangkan Palestina Merdeka. Ini beliau sangat konsisten, sejak semula, selalu menyorakan, apakah mulai forum DPR, atau mulai forum diskusi yang lain, yang turut memperjuangkan kemerdekaan bagi rakyat Palestina, yang masih diduku oleh Israel, sampai sekarang. Selalu konsisten dalam hal itu, dan juga, pada akhir-akhirnya, baru berkembang kemudian, memprotes dan mengkritik secara tajam, pendudukan Israel di daerah-daerah pendudukan, di Jalur Gasa, di pinggir Jalur Gasa, di Jalur Gasa, sampai saat terakhir, Bung Sabam masih itu. Ini kedua juga, ini adalah perjuangan dari hak asasi, dasarnya, perjuangan demokrasi, dan perjuangan kemerdekaan, karena ini menjadi amanat, dari undang-undang dasar 45 kita, untuk memperjuangkan kemerdekaan, bagi seluruh, negara-negara, di dunia, memperjuangkan perdamaian, berdasarkan kemerdekaan. Dan juga yang, diselama di DPR, dan di BKSP, Bung Sabam juga sangat menonjol, membangun hubungan baik, dengan negara-negara tangga, tetapi tidak segan-segan untuk memprotes, mengkritik yang tajam, apabila ada hal yang seperti, ada hal yang dianggap merugian kita, seperti dalam hubungan kita dengan Australia, pada tahun-tahun 90-an, 97 sesudah Timur Leste, kita agak kurang bagus dengan Australia, Bung Sabam termasuk yang pelopor, yang memprotes, termasuk juga dalam memprotes pendudukan, atau Perang Kunis Shovet, terhadap Afghanistan, pada tahun 90-an, kemudian dilanjutkan dengan Perang Kunis, Amerika Serikat, terhadap Afghanistan, yang baru selesai tahun lalu itu, 2020. Bung Sabam tampil ke depan selalu, ini dalam hubungan negara-negara. Itu juga cermin dari perjuangan hak asasi. Masih berapa menit? Dua menit. Jadi, itu saya kira yang saya dapat sampaikan. Saya menunjukkan ini, selama perjauhan pergaulan saya juga, saya pada tahun tadi sudah, tahun 82-83, sudah di Golkar, 82, di Golkar, masuk di Golkar, sampai di bawah pembinaan Bung Akbar, menjadi di pembinaan pusat, dan seterusnya. Nah, selama itu juga Bung Sabam, Pak Sabam, yang aktif di PDI Perjuangan, sebelumnya PDI dan PDI Perjuangan, tetapi kita saling berhubungan yang baik. Tetapi saling mengkritik. Termasuk ketika Bung Sabam juga mengkritik, kegiatan-kegiatan Golkar yang tidak sesuai dengan apa yang dalam langkah perhubungan dan kegiatan antarpartai. Tetapi tetap akar hubungannya, sambil sejap konstruktif dalam hal seperti itu. Jadi saya kira ini saja, waktunya terbatas, saya ini mengesankan, saya juga mendukung perjuangan untuk menjadikan Pak Sabam sebagai pahlawan nasional. Dan itu sudah sangat tepat, kalau dimulai karena prosedur organisatoris administratif harus mulai dari dari dukungan dari daerah, provinsi dari mana bunga rumah asa. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak. Bang Teo Sambuaga, izin Bang Akbar Tanjung agar menambah sedikit katanya. Terima kasih, Adinda. Saya merasa penting juga untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan pendirian organisasi yang berhimpun dalam kelompok Cipayung pada bulan Januari tahun 1972. di mana pada waktu itu saya dengan teman-teman dari organisasi ekstra Universitas bertemu di Cipayung mengadakan pertemuan. Utama dari pertemuan kami itu adalah Indonesia yang kita cita-citakan. Itulah yang kemudian rupanya membuat dia terpanggil, bukan terpanggil, mengatakan, Saudara Akbar Tanjung, senang saya setuju Saudara mengadakan pertemuan di Cipayung, Indonesia yang kita cita-citakan. Saya sangat setuju. Karena kita ini Indonesia yang sudah kita bangun menjadi negara yang dihormati dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Itulah salah satu yang disampaikan juga kepada saya pada waktu itu. Saya setuju adanya kelompok Cipayung dan saya akan mendukung sebuah tokoh-tokoh kelompok Cipayung ini akan menjadi penerus untuk melanjutkan perjuangan kita Indonesia di waktu-waktu yang akan datang. Dan ternyata pada hari-hari ini juga kita lihat juga satu-dua orang yang kita harapkan nanti akan menjadi pendukung dan akan menjadi tokoh bagi kemajuan kita di waktu yang akan datang yang sekarang mereka berhimpun dalam kelompok Cipayung. Almarhum, Pak Sabam juga sangat memberikan dukungan terhadap pendirian kelompok Cipayung tersebut. Saya kira ini sebagai tambahan dari saya untuk lebih memperkuat bahwa wajar betul bahwa Almarhum Sabam Syirahit menjadi pahlawan nasional. Akhirnya itu sebagai tambahan dari saya. Luar biasa. Terima kasih banyak, Bang Akbar. Ini yang terakhir saya akan berikan kesempatan kepada Bang Barita Simanjunta. Ini kalau informasi yang kita dengar ini Bang Barita ini kadernya Bang Sabam Syirahit ini. Jadi bolehkah Bang Barita ceritakan apa saja kontribusi senior Salam Syirahit ini bagi demokrasi dan HAM di Indonesia dan apa yang bisa kita rasakan sampai hari ini. Waktunya, Pak Sabam Syirahit. Terima kasih Getum Gemkai yang saya hormati para senior saya yang telah memberikan bagaimana membangun Indonesia yang dicita-citakan ini Bang Akbar Tanjung, Bang Tio Sambuaga, Bang Yanwar, penyelenggara dan keluarga Bang Sabam Syirahit. Pertemuan saya dengan Bang Sabam Syirahit lebih intens ketika saya dua periode. Pertama sebagai Sekretaris Umum BIPK 96-98 dan kedua sebagai Ketua Umum BIPK 98-2000. Yang tersulit di sini adalah pada masa-masa reformasi ketika kita hampir-hampir kehilangan pegangan yang penting dalam rangka menentukan sikap mahasiswa di dalam reformasi itu. Bang Sabam banyak sekali memberikan masukan, mengajak diskusi, dan adalah salah seorang untuk tidak mengatakan sangat terbatas politisi, negarawan yang bisa diajak oleh angkatan muda untuk berbicara dan berdiskusi, berdialog. Untuk Genkai, Bang Sabam tidak pernah menolak, tidak pernah mengelak kalau ada kegiatan, cuma selalu dia bilang saya bisa terlambat dan itulah yang kita ingat juga dari Bang Sabam bukan karena keinginannya untuk terlambat tetapi karena dia selalu akomodatif sehingga jadwal-jadwal pertemuan itu tidak bisa secara kaku untuk diikutin. dalam masa-masa reformasi tahun 98-2000 tahun 96-98 jauh sebelumnya Bang Sabam itu sudah mengingatkan tentang pentingnya kita untuk bersikap kritis untuk melihat apa yang harus kita sampaikan melalui saluran-saluran demokrasi yang ada. Di tahun masa-masa reformasi itu organisasi mahasiswa tidak seperti sekarang dalam arti sudah lebih mudah untuk beraktifitas kita kesulitan apalagi organisasi mahasiswa gemkai cipayung semua sangat kesulitan dari akses bana jadi selain itu narasumber pun agak terbatas kalau sudah gemkai yang mengundang biasanya para pejabat-pejabat ketika itu menomor 2 atau nomor 3 tapi Sabam Sirait pertama dia tidak pernah mengelak atau menomor 2 kan gemkai yang kedua selalu memberikan waktu karena itulah maka kita melihat ada di dalam ruang-ruang diskusi yang disampaikan dalam berbagai kesempatan nah untuk demokrasi saya kira ketika interrupusi bang Sabam sudah banyak dibicarakan menjadi satu isu dan menjadi satu hal yang secara nasional dibahas kita juga bangga pada waktu itu karena ada harapan baik bagi demokrasi di Indonesia ada harapan yang cerah karena ada seorang Sabam Sirait yang bisa menunjukkan ke publik bahwa kita bisa berdemokrasi tidak semata-mata soal bahwa Sabam ingin menyampaikan apa yang beliau tidak sampaikan ketika itu tetapi substansinya adalah dia menunjukkan bahwa kita Indonesia bisa berdemokrasi di bidang keasasi manusia singkat saja saya melihat satu perjuangan terhadap Palestina jadi benar yang dikatakan Bang Akbar Bang Theo Pak Yanuar tadi itu selalu pesannya kepada Gemkai eh kalian itu selalu harus berjuang soal Palestina ya itu bukan soal Kristen atau Muslim atau tidak tapi itu adalah soal hak bagi setiap bangsa untuk diperlakukan dengan baik benar dan itu tidak pernah berhenti bahkan kami juga dikatakan kalian berdialog dong dengan kedutaan Palestina untuk mengerti apa yang mereka rasakan dan harus bisa bersikap dengan baik yang kedua soal Papua Bang Saban perhatiannya kepada Papua luar biasa beliau juga tidak menduga karena sebelumnya sesudah tidak terpilih anggota DPR ternyata anggota DPR dari Papua meninggal dunia dan dia mengganti nah ketika itu perjuangan terhadap hak asasi manusia di Papua gencar sekali dilakukan dia juga selalu membangun dialog membangun komunikasi dengan siapa saja bagi Bang Saban tidak ada lawan dalam pengertian musuh tetapi semua adalah teman yang harus didialogkan dan didiskusikan jadi itulah yang juga kita bisa pelajari dari seorang Saban Syirait kemampuannya bernegosiasi menyampaikan komunikasi kalau dalam pertemuan-pertemuan kita tidak pernah mendengar Saban Syirait menceritakan kejelekan orang lain kalau soal kebijakan soal apa yang harus dikritisi saya kira wajar tetapi secara personal Bang Saban tidak pernah menyerang orang dan itu selalu dia katakan tidak semua yang kamu ketahui harus kamu sampaikan ada hal-hal yang kita harus bawa pergi dan itu melekat di hati para aktivis khususnya dalam perjuangan mahasiswa di tahun-tahun sulit itu kemudian juga satu menit lagi yang kita banggakan bang Saban Syirait tidak pernah kita dengar kesulitan dalam arti terindikasi perbuatan tercelah dan ini saya kira juga tentulah karena dari lingkungan keluarga yang tidak memberi beban tapi memberikan jalan keluar begitu terima kasih terima kasih kita berikan aplaus saya juga ingin memberikan pengumuman sebelum kita lanjutkan kebetulan senior kita Bang Akbar Tanjung sudah ada tamu dari 15 menit yang lalu jadi beliau meminta izin untuk pulang duluan jadi saya minta pada penitian untuk memberikan pelakat hari bang sudah bisa mau iya foto foto ya sambil foto bersama untuk pelakat ya teman terima kasih terima kasih kita berikan aplaus lagi untuk keganda kita Bang Akbar Tanjung terima kasih sehat-sehat selalu Bang Horas baik para pemateri yang luar biasa terima kasih banyak input yang telah diberikan sebelum lanjut ke penanya saya ingin memberikan kesempatan kepada Panitia untuk menampilkan video sudah siap novelin videonya silahkan diputar ada yang terhormat bapak bambang susah keluarga dan kerabat mendiang sabang sirai terus berdatangan untuk memberikan penyelamatan terakhir sebuah proses keluarga selamat menikmati 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 anggota tahun 1973 sampai 1986 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pertanyaannya singkat Karena waktu terbatas Langsung kepada siapa Dan pertanyaannya apa Oke Ada yang ingin bertanya Oh Yang dari Papua 1 Ibu 1 Tolong Panitia micnya Pak Wolas ya Ada micnya Yang dari Papua Polas Iya Ya silakan Bapak Dari situ saja Selamat siang Shalom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wolas Kerenak Dari Tanah Papua Sabam Sirait Sesungguhnya rumah kedua Dari Sabam Sirait Ada di seluruh Indonesia Dan khususnya Papua Sabam diangkat Dan dinobatkan sebagai kepala suku Rakyat Irian Di Merauke Kenapa di Merauke Karena kita selalu mengatakan Dari Sabam sampai Merauke Dan Sabam menegukan Keutuhan Nusantara Tadi pernyataan Pak Mahmud Pak Menteri Koordinator Politi dan Kaman Tentang Pahlawan Sabam pernah Melihat deretan gambar Para pahlawan Indonesia Dia katakan Kita akan mengenal Hanya Pahlawan Kiknya diin sampai dengan Matulesi di Meluku Dimanakah Papua Dengan kata yang singkat itu Beliau berjuan Sebagai wakil rakyat Seorang kepala suku Melaksanakan Tugasnya Dan Papua Ada empat pahlawan nasional Yang menjadi Pejuan integrasi Berikut Beliau mengatakan Papua Dan seluruh daerah-daerah Indonesia Lainnya Di luar Pulau Jawa Kalau dibaratkan oleh Kita menggunakan Kereta api Jangan sampai Gerbong-gerbong terakhir itu Teseot-seot Di belakang Satu gerbong itu Harus merata Artinya Pembangunan Menyeluruh Di negeri ini Hal berikut Bahwa Partai Politik Mengusulkan 30% Perempuan Di partai Tapi jauh sebelum itu Sabam Mengatakan Di tanah Papua Kepada kelompok wanita Papua Dan disitu Ada seorang Anggota Dewan Nyinyerat Dorkas Tokoro Dia mengatakan Perempuan Papua Perempuan Raya Perempuan Jawa Perempuan Tapanuli Perempuan Nias Perempuan Sunda Semua yang ada Di Republik ini Punya hak yang sama Untuk duduk Di Parlemen Mewakili kaum perempuan Supaya berkata Dan memperjuangkan Hak-hak dasar Kaum perempuan Di Republik ini Hal yang menarik Beliau Memberitahu Kepada saya Kau lihat itu General General Di Amerika Saya Lihat Pak Sabam Pak Sabam Punya keinginan Yang kita katakan Bineka Tunggalika Dia ingin Seperti General Itu berdiri Dari Aceh Sampai Papua Dan itu terwujud Dengan Freddy Lumberi Sebagai General Dari Orang Papua Pertama Itu komitmen Sabam untuk Indonesia Dan Untuk Papua Hal yang menarik Sabam Mengajak saya Kami pergi Ke Kedutaan Besar Palestina Dia katakan Saya bawa Dia sebagai saksi Dia mendukung Kami berdua mendukung Dan rakyat Papua Rakyat Indonesia Mendukung Kemerdekan Palestina Hal lain Yang sesungguhnya Sangat menarik Pak Sabam Dibilang Mister Interrupsi Jauh sebelum itu Kami ada Komitmen Apa yang Sabam Tawa tentang Papua Yang mau dibuat Oleh negara Untuk Papua Beliau beritahu Saya Dan saya tahu Apa yang rakyat Papua minta Kepada negara Saya beritahu Pak Sabam Karena dia Wakil rakyat Yang betul-betul Berjuan Untuk rakyatnya Sehingga Sebelum interrupsi Beliau Katakan Kepada saya Saya akan Interrupsi Tulislah Kau tulislah Itu di suara Pembodaran sore ini Dan itu Sore itu Saya kami muat Karena Sabam Seorang kepala suku Kepala suku Memiliki fungsi Melindungi rakyatnya Membela rakyatnya Komitmen Hal yang menarik Bicara soal HAM Rakyat Sasi manusia Waktu itu Pak Tewo Bersama-sama dengan Pak Sabam Di Komisi Satu DPR Pak Sabam Marcel Bedin Ini kita bicara Supaya Pendekatan yang dilakukan Adalah pendekatan kemanusiaan Pendekatan kesejahteraan Dan bukan pendekatan Baik Yang lain Baik Pak Wallace Terima kasih Sebelumnya Sebelumnya Saya mengatakan Saya secara pribadi Tonci Wolas Kerenak Dan masyarakat adat saya Dari suku Tehid Di Kepala Burung Irian Jaya Papua Menyatakan Mendukung dengan Sepenuh hati Pak Sabam Siraid Jalan Menjadi Pahlawan Nasional Luar biasa Terima kasih banyak Bapak Wallace Ini bukan pertanyaan Testimoni Baik Selanjutnya Kepada Ibu Kami persilakan Satu menit ya Bu Ya Singkat Padat jelas Dan kepada siapa Terima kasih Selamat siang Untuk semuanya Shalom Tadi kita sudah mendengar Dari Bapak Dokter Paulus Januar Artinya dalam Berkipra nyapa Almarhum Bapak Sabam Siraid Selalu Melakukan dengan hati Dan pikiran yang suci Pertanyaan saya Hanya Pendek Sabam Siraid Melihat politik Sebagai sesuatu Yang suci Saya Tujukan pertanyaan ini Kepada Bapak Paulus Januar Untuk bisa menjawab Apa Maksudnya Sebelumnya Saya memperkenalkan diri Nama saya Ibu Rika Ngoranuhun Dari media Komunitas Today Terima kasih Terima kasih banyak Ibu Langsung saja Kepada Dokter Paulus Oke Terima kasih Politik Politik itu suci Itu adalah salah satu Buku yang tadi Sudah dipampangkan Dan kebetulan Saya juga bawa Ini adalah Suatu ungkapan Bahwa Politik itu Sering dianggap kotor Dianggap jahat Akan tapi Kita harus tahu Makna sebenarnya Dari politik adalah Mengatur masyarakat Dan Ya Mengatur masyarakat Apabila dijalankan Dengan baik Itu merupakan suatu Tugas suci Itu yang dikatakan Calvin Kemudian Dalam konteks Indonesia Antara lain Juga Seorang Teolog Katolik Seorang pastor Fransiskan Dari STF Driakara Yaitu Profesor Romo Edy Kristanto Juga Pernah menulis Buku yang Mungkin Sudah Sudah kita kenal Sakramen Politik Yaitu Politik sebagai Sakramen Sebagai Suatu Perwujudan Perbuatan suci Yang di Dan Kalau kita lihat Memang Politik Sebagai Penataan Kehidupan Masyarakat Dalam konteks Indonesia Adalah Untuk Mewujudkan Masyarakat Adil dan makmur Yang diridoi Oleh Tuhan Jadi Kalau kita Melakukan Sesuatu Yang memang Dikehendaki oleh Tuhan Diridoi oleh Tuhan Maka itu adalah Suatu Perbuatan suci Dan inilah Yang Menjadi pegangan Bang Sabang Dan Kita harus Respek Karena itulah Salah satu Hal yang mulia Dari Bang Sabang Yang bisa menjadi Catatan Utama Untuk Pengusulan Sebagai pahlawan Nasional Terima kasih Terima kasih banyak Bang Untuk jawabannya Sebelum melanjutkan Pertanyaan lagi Saya ingin menyampaikan Ada pesan dari Ibu Gubernur Jawa Timur Buko Viva Beliau sedang LKPJ LKPJ Gubernur Sebagai penanggung jawab APBD Jadi beliau tidak bisa hadir Lewat Zoom Tapi beliau menyampaikan Bang Ara Mewarisi Karakter papanya Pak Sabang Politisi Negarawan Yang berkarakter Sangat kuat Saya ingin hadir Tapi karena Saya Sedang LKPJ Sebagai Gubernur Dan penanggung jawab APBD Sehingga saya tidak bisa hadir Sampaikan permohonan maaf Ya mungkin itu Pesan dari Ibu Gubernur Kita Lanjut Sesi yang kedua Siapa yang ingin bertanya lagi Ya dari belakang Tolong Panitia Singkat Sepadat dan jelas Ya Terima kasih atas perhatiannya Jadi langsung ke Inti pertanyaan Sebelum Kita juga sudah sepakat Bahwa Lain-lain demokrasi juga HAM Telah diperjuangkan oleh Menterang Jadi pertanyaannya itu Nama dulu nama Perkenalkan diri Saya Marja Anferi Dari Rakyat Indonesia Pertanyaannya itu Kepada Bang Barita Siman Juntak Ya jadi begini Bagaimana kita dapat Menghidupkan kembali Nilai-nilai demokrasi dan HAM Yang telah diperjuangkan Sebelumnya oleh Mendiang Mengingat Pada masa ini Nilai-nilai seperti demokrasi dan HAM Makin hari kian terpuruk Seperti contohnya Pembuatan undang-undang Cipta Kerja Juga represivitas aparat Semakin hari semakin menjadi Mungkin itu saja Jika Saudara Sabam Atau Abang Sabam masih ada Mungkin sangat sedih Mungkin dari kerabat Atau yang Mengenal nilai-nilai Dari Bang Sabam ini Bisa dijawab Khususnya ke Bang Barita Siman Juntak Baik terima kasih banyak Bung untuk pertanyaannya Silahkan kepada Bang Barita Terima kasih Saya kira Tugas Bang Sabam Sudah selesai Kita lah yang sekarang Melanjutkan Cita-cita Idealisme Dan perjuangannya Dan untuk itu Kita tadi sudah mendengar Banyak sekali Teladan yang bisa kita Lihat Dari figur Bang Sabam Antara lain Kita memang harus Mampu membangun Komunikasi Dialog Dan selalu bicara Berdasarkan fakta Dan itu yang selalu Disampaikan Bang Ara juga Jadi kita tidak Ngomong tanpa didukung Oleh fakta Kita harus Kritis Kita juga harus Positif Tetapi juga kita harus Realistis Melihat Berbagai dinamika Di bangsa kita Itulah demokrasi Kita tidak sendirian Dalam membangun bangsa Tapi kita bersama-sama Dengan Elemen Masyarakat Yang lainnya Sama dengan tadi Toko-toko Cipayung Bang Akbar Bang Teo Telah memberikan Dan melakukan Tugas-tugas mereka Di masanya Jadi sekarang Bagaimana kita Menindak lanjut itu Salah satunya adalah Bagaimana kita bisa Membangun dialog Membangun komunikasi Serta tetap kritis Tapi kita harus Paham betul Bahwa kita Hidup dalam Dinamika bangsa kita Yang maju Tentu saja Apa yang tadi Disampaikan itu Bagian dari Proses itu Kita tentu Dipandu oleh satu Arahat dan pikiran Yang positif Yang baik Bagi bangsa kita Jadi Oleh sebab itu Saya kira Bagaimana merelevansikannya Apa yang menjadi Gagasan dan pikiran Bangsa BAM itu Tentu tantangannya Berbeda Tetapi Substansinya Membangun komunikasi Membangun dialog Berani menyampaikan Yang benar Kritis Positif Realistis Terima kasih Baik Terima kasih banyak Ketum Barita Saya pikir Sudah cukup Diskusi kita Sebelum Saya minta Closing statement Saya minta Tanggapan sedikit Atau testimoni Dari ketua umum LMND Bong Asrul Terkait diskusi kita Tadi ada ketum PBHMI Cuman beliau Sedang ada buka acara Coba panitiam mic-nya Kepada ketum LMND Bong Asrul Karena beliau ini Selalu Kalau kami diskusi Dan ngobis Selalu bilang Pak Sabah Mesirait Itu salah satu Idola saya Dan itu turun ke Bang Arah Katanya waktu Di MPR Ya silahkan Ketum Satu Dua menit Dua menit Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Buat kita semua Sebenarnya Pak Sabah Mesirait Ini Dulu Masih Saya SMP Atau SMA Dulu ada Peristiwa Kuda Tuli Yang paling bersejarah Dan beliau juga Punya kontribusi Dalam peristiwa itu Sebenarnya Dan Beliau sangat Menurut saya Karena Tidak terlalu kenal Lebih dalam Pak Sabah Tapi beberapa Artikel Pernah saya baca Soal sepak terjang Beliau dalam Kerakan sosial Maupun kerakan politik Dan yang paling menarik Sebenarnya Soal Konsistensi Dan keberpihakan Beliau Sampai Sampai Di Akhir Hayat beliau Selalu juga Soal konsistensi Dan keberpihakan Itu paling Paling penting Menurutku Dan hari ini Juga Ini bisa menjadi Pelajaran penting Bagi Elit-elit Politik Nasional Hari ini Mungkin itu saja Bung Jafri Dan saya Salah satu orang Yang sangat Mengidolakan Bang Maruara Sirait Baik Terima kasih banyak Berikan aplaus Untuk Ketum Elemen Saya juga Menyampaikan Selamat datang Kepada Prof. Silvi Ketua Tiga Komite DPD RI Selamat datang Ibu Dan Untuk Tidak berlama-lama Saya juga akan Memberikan waktu Kepada Ibu Prof. Silvi Sambutan Atau testimoni Dari sini Atau dari atas Ya disini aja Ibu Disini aja Ibu Gimana Ini kalau bukan karena Bang Aras Enggak disini nih Iya siap Siap Prof Terima kasih banyak Lari-lari dari Plaus seribu Mari kita berikan Applaus Untuk Prof. Silvi Terima kasih Apa itu Luar biasa Luar biasa Ketangga ini ketangga Ketangga waktu di Menteng Yes Aduh luar biasa Saya harus buka Ini dulu Dari Kepulauan seribu Baru Bertemu dengan Komunitas Untuk membahas Masalah RUU Tindak pidana Kekerasan seksual Jadi Saya harus Kesana Ternyata Saya harus diminta Untuk Menyampaikan Jujur saya ini Saya menyampaikan Sambutannya Pak Ketua DPDRI Tapi kemarin Saya sempat diminta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Sehat Rahayu Shalom Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan Sehat walafiat Bang Ara Terima kasih Sudah masih mau menunggu saya Di tengah-tengah Kecepatan waktu ini Ini mesti makan siang Jadi saya juga mesti cepat Kemarin saya pernah diminta juga Untuk kebebasan pers Dan relevansinya Kini Ini yang didekasikan penuh Untuk Senior saya Sama-sama dari Dapil DKI Jakarta Yaitu Bapak Sabah Mesirait Beliau yang tercinta Dan kali ini Saya diminta Untuk membacakan Sambutan dari Pak Ketua DPDRI Mudah-mudahan Masih ada di dalam Mana Mas Adi Mudah-mudahan Masih ada di Biasanya saya suka Nggak mau dikasih Ini catatan Saya maunya Ada di Handphone saya Mudah-mudahan Masih ada di sini Sabar sebentar Kalau nggak baca kan Nggak amanah namanya Oke Baik Pertama Tentu saja Saya akan bacakan dulu Tapi di tengah-tengah Saya akan memberikan Beberapa catatan Mengenai senior saya Yang luar biasa Karena kita sama-sama Di DAPIL DKI Sayang sekali Kita hanya bergaul Cuma dua Tahun Tetapi Saya Pernah bergaul Dengan beliau Bukan sama Bang Ara Justru saya sahabatan Saya dengan beliau Ketika saya menjadi Asisten pemerintahan Di Pemprov DKI Jakarta Beliau waktu itu Sudah luar biasa Dan beliau Tahu betul Kalau misalnya Mau urus masalah jalan Itu sama asisten Pemerintahan Karena asisten pemerintahan itu Yang mengkoordinatori Para wali kota Dan kabupaten Dan bupati Dan juga dengan Para camat Ada empat bupat camat Dan 267 lurahan Bang Teo Samboaga ini Adalah Warga kita Di Jakarta Pusat Yang di depannya itu Selalu rapih Nggak boleh nggak rapih Kalau nggak saya dipanggil Sama beliau Jadi Karena beliau ini Luar biasa Memang sangat tertib sekali Baik Bapak dan Ibu Saya harus membacakan Yang pertama Saya ingin menyampaikan Salam hormat Untuk semua Para narasumber Yang saya tidak bisa Sebutkan satu persatu Tapi saya yakin Beliau jauh lebih senior Dan lebih terhormat Dan juga para Hadirin yang hadir disini Pasti punya dedikasi Yang luar biasa Kepada Pak Sabam Syirait Disini kita hadir Tentu saja Untuk mengenang Perjalanan hidup Dan Dharma bakti Mantan anggota DPDRI Bapak Sabam Syirait Seorang tokoh bangsa Yang banyak Jasanya Bagi pembangunan demokrasi Penegakan hak Azasi manusia Dan keadilan Serta pelestarian Nilai-nilai Kebinikaan Bagi keutuhan Bangsa ini Bayangkan Di usianya Yang relatif Sepaling senior Di antara kita Anggota DPD Dan juga yang termuda Beliau masih Sempat bercanda Masih tetap Melontarkan Kritikan-kritikan Yang justru cara Beliau menyampaikan Kritikannya Justru membuat Kita tersenyum Tanpa ada orang Yang sakit hati Itu repot Itu susah Membuat begitu Mengkritisi Tapi yang dikritisi Malah tersenyum Dan mengevaluasi diri Itulah seorang tokoh Pak Sabam Syirait Kita tahu Bahwa suatu perjalanan Karir politik Yang panjang Selama 63 tahun Melintasi Masa jabatan 7 presiden Ini bedanya Dengan saya Kalau beliau 7 presiden Saya 7 gubernur 31 tahun Di Pemprov DKI Jakarta Melewati Pergolakan Dan perubahan Dalam sejarah bangsa ini Sampai beliau Pergi Untuk Selama-lamanya Di usianya Yang 85 tahun Mudah-mudahan Kita semua bisa Sepanjang umur beliau Yang penuh berkah ini Dulu Jenderal Amerika Douglas MacArthur Pernah mengatakan Old soldiers Never die They just fade away Nah veteran sejati Tak pernah mati Mereka hanya menghilang Karena mereka Menghilang untuk Masuk Kedalam ingatan Tapi Semangat mereka Tak pernah mati Itulah Pak Sabam Syirait Seperti itu Pak Sabam Ada di hati saya Ada di hati Para anggota DPDRI Dan salam hormat Juga dari Pak Lanyala Mahmud Matalikti Selaku ketua DPDRI Yang juga menyampaikan Bahwa Pak Sabam Syirait Selalu berada Di hati beliau Karena berada Di hati kita semua Pak Sabam Syirait Ada literatur Demokrasi Dan hak Azasi manusia Beliau juga Literatur Kebinekaan Juga literatur Keadilan yang Patut dipelajari Dan diteladani Tidak semua orang Mau dengan Semangat Egaliter Menerima Kondisi Keperbedaan ini Nah kenapa Saya katakan Demikian Pak Lanyala Menyampaikan Bahwa Pak Sabam Syirait Ada literatur Demokrasi Dan hak Azasi Kenapa kita Mesti mengatakan Demikian Kepada beliau Karena ketika Panglima Abri mengadakan Rapat tertutup Membahas Kewenangan Menumpas G30 SPKI Hadir disana Politisi muda Bernama Sabam Syirait Sebagai Wakil Dari Parkindu Mudah-mudahan Disini saksi sejarah Juga mengiakan Di masa itu Tidak ada orang Yang berani Berbicara Tentang demokrasi Tapi beliau Pak Sabam Syirait Mengusulkan Agar perlu Melibatkan Berbagai Komponen Masyarakat Dalam Memberantas PKI Pak Sabam Dimarahi Dan usulnya Ditolak Mentah-mentah Oleh Semua Peserta rapat Dan keputusan Rapat Itu adalah Kewenangan Menumpas PKI Dipercayakan Sepenuhnya Kepada TNI Angkatan Darat Ada dua Hal Dalam pikiran Pak Sabam Syirait Yang ketika itu Baru Berusia 29 Tahun Pertama Menyelesaikan Persoalan Harus Secara Demokratis Yang kedua Dalam Kondisi Seperti Itu pun Hak Azasi Manusia Perlu Dipertimbangkan Sikap Seperti itu Memang terlampau Berani Dan nekat Di masa itu Bisa dianggap Melawan tentara Yang lagi marah Tapi Pak Sabam Konsisten Dengan pendapatnya Meskipun Ditentang Semua orang Tapi Sekarang Baru Kita mengerti Betapa Pentingnya Pedagakan Demokrasi Dan hak Azasi Manusia Untuk Mencegah Kesewenang-wenangan Kekuasaan Sabam Syirait Telah pergi Untuk selamanya Tapi Dia meninggalkan Tiga Keteladanan Itu Berpikir Demokratis Peduli Hak Azasi Dan Konsistensi Sikap Dalam Berpolitik Sekali Lagi Saya ingin Ulangi Supaya Terekam Dalam Benak Dan Hati Kita Berpikir Demokratis Peduli Hak Azasi Dan Konsistensi Dalam Sikap Berpolitik Dan Ketiga Prinsipnya Itu Ia Pertahankan Selama 63 Tahun Berkiprah Di Dunia Politik Indonesia Lalu Mengapa Saya Katakan Pasabam Sirait Adalah Literatur Kebinekaan Satu Contoh Yang Masih Segar Dalam Ingatan Kita Semua Ketika Terjadi Penyerangan Pasukan Israel Terhadap Warga Sipil Di Palestina Sabam Berdiri Di Atas Mobil Komando Di Antara Ribuan Demonstran Dari Partai Keadilan Sejahtera Yang Memadati Jalan-Jalan Di Jakarta Dengan Suara Menggegar Meskipun Serak-serak Termakan Usia Sabam Menyerukan Penarikan Mundur Pasukan Israel Dari Wilayah Palestina Demi Keadilan Dan Nasib Warga Palestina Yang Teraniaya Tanpa Pertolongan Selama Puluhan Tahun Di Atas Mobil Komando Itu Sabam Berdiri Sebagai Satu-satunya Demonstran Tertua Yang Semangat Juangnya Tak Mengenal Usia Dan Dia Satu-satunya Demonstran Disitu Yang Berasal Dari Dan Mencerminkan Sikap GMKI Dengan Itu Sabam Sedang Menunjukkan Kepada Bangsa Ini Sekaligus Menorehkan Legasinya Dalam Literatur Politik Kebenekaan Bahwa Perjuangan Menegakkan Keadilan Dan Hak Azasi Manusia Tidak Mengenal Sekat Sekat Rasial Etnis Agama Kelompok Atau Tembok Kepentingan Apapun Itulah Nilai Kebenekaan Yang Mulia Yang Patut Kita Teladani Dan Kita Rasakan GMKI Wajib Membudayakan Sikap Itu Sabam Serait Adalah Negarawan Dan Pantas Diberi Gelar Sebagai Pahlawan Nasional Perjuangannya Adalah Menegakkan Demokrasi Dan Hak Manusia Yang Dibingkai Dengan Hati Yang Tulus Dan Melintasi Semua Kelompok Kepentingan Terpatri Selamanya Dalam Hati Bangsa Ini Dia Memberikan Keteladanan Tentang Bagaimana Seharusnya Seorang Politisi Yang Berlatar Belakang Kristiani Semestinya Berposisi Dan Bersikap Di Tengah Pluralitas Bangsa Ini Duduk Bersama Dengan Semua Mulai Dari Golongan Berdiri Bagi Kepentingan Bangsa Meskipun Berjalan Di Jalur Partai Politik Yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sikap Sikap Negarawan Seperti Itu Jarang Kita Temukan Di Masa Sekarang Kita Sekarang Memiliki Terlalu Banyak Politisi Tetapi Terlalu Sedikit Negarawan Terlalu Banyak Leaders Tapi Terlalu Sedikit Leadership Untuk Memperbaiki Sistem Dan Praktik Penyelenggaraan Negara Yang Semakin Mencemaskan Akibat Politik Oligarki Yang Sudah Seharusnya Diberantas Menjelang Akhir Hayatnya Negarawan Sabam Sirait Masih Sempat Masuk Ke DPDRI Sebagai Senator Dari DAPIL DKI Jakarta Menggantikan AM Fatwa Yang Wafat Di Tengah Masa Jabatannya Dan Pak Sabam Masih Sempat Berdiskusi Dengan Ketua Kita Pak Lanyala Mahmud Mataliti Tentang Berbagai Masalah Kenegaraan Dan Terakhir Mengapa Kita Semua Mengatakan Sabam Sirait Ada Literatur Keadilan Di Masa Rezim Orde Baru Jarang Ada Politisi Yang Berani Bersuara Lantang Melawan Praktek Monopoli Karena Penguasa Akan Tersinggung Dan Orang Yang Menyelarakan Hal Itu Bisa Dianggap Menentang Pemerintah Dengan Dalih Anti Pembangunan Sabam Gunung Panangian Sirait Adalah Pengecualiannya Ia adalah Tokoh sentral Yang memprakarsai Lahirnya Undang-Undang Anti Monopoli Meskipun Untuk memutuskan Lahirnya Undang-Undang Itu Sabam Harus berdebat Selama berjam-jam Dengan para Menteri Di masa itu Kita Beruntung Memiliki Sabam Yang Perjuangannya Melahirkan Undang-Undang Tersebut Tapi Kini Setelah Beliau Pergi Meninggalkan Kita Semua Perjuangannya Selama 63 Tahun Menegakkan Demokrasi Hak Azasi Dan Keadilan Ternyata Belum Selesai Dan Harus Kita Lanjutkan Sebab Indonesia Saat ini Sedang berada Dalam Kondisi Yang Mencemaskan Monopoli Kekuasaan Penyelenggaraan Negara Masih Terjadi Bahkan Semakin Menjadi-jadi Oligarki Bagaikan Agama Baru Yang Dianud Partai-partai Politik Sementara Lembaga Negara Yang Seharusnya Mengontrol Pemerintah Kini Berkoalisi Dengan Pemerintah Sehingga Hilang Sudah Fungsi Kontrol Terhadap Eksekutif Bahkan Sekarang Digulirkan Bukan Lagi Wacana Melalui Berbagai Upaya Untuk Mengkhianati Konstitusi Yaitu Menunda Upaya Menunda Pemilu 2024 Dan Memperpanjang Masa Jabatan Presiden Walaupun Presiden Presiden Sudah Mengatakan Berulang Kali Orang Yang Menganjurkan Ini Ya Dengan Cari Muka Atau Menjerumuskan Saya Padahal Saya Sudah Punya Muka Pak Jokowi Pernah Menyampaikan Hal Itu Bahkan Sekarang Digulirkan Bukan Lagi Wacana Sekali Lagi Untuk Memperbanjang Masa Jabatan Itu Rakyat Harus Menolak Permainan Politik Kotor Ini Karena Akan Menjadi Presiden Buruk Yang Merusak Sistem Penyelenggaraan Negara Indonesia GMKI Perlu Berdiri Di Barisan Depan Seperti Yang Dulu Dilakukan Pak Sabam Sirait Untuk Bersama Dengan Berbagai Organisasi Lainnya Menentang Semua Praktek Ketidakadilan Yang Merusak Bangsa Ini Itulah Pekerjaan Rumah Dan Tugas Penting Yang Ditinggalkan Oleh Pak Sabam Sirait Untuk Dikerjakan Oleh GMKI Dan Oleh Semua Komponen Bangsa Sistem Penyelenggaraan Negara Ini Harus Dikembalikan Ke Jalur Yang Semestinya Tak Bisa Kita Biarkan Terus Dirusak Oleh Kepentingan Kelompok Penikmat Oligarki Demokrasi Ekonomi Harus Diterapkan Secara Murni Dan Konsisten Demi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Tak Bisa Lagi Kita Biarkan Sekelompok Kecil Warga Bangsa Ini Mengangkangi Sumber Daya Alam Dan Kue Ekonomi Negara Ini Sebab Rakyat Adalah Pemilik Negara Ini Rakyat Tidak Sedang In the Coast Si Negeri Ini Mereka Pemilik Negeri Ini Sudah Saatnya Kita Sama-sama Berdiri Dan Mengatakan Tidak Terhadap Ketamakan Politik Oligarki Sudah Saatnya Kita Teriakan Enough Is Enough Negara Ini Dibangun Untuk Seluruh Rakyat Oligarki Saja Akhir Kata Ingin Kita Bersama Titipkan Pesan Kepada Keluarga Besar GMKI Teladanilah Sabam Sirain Yang Berjuang Tanpa Pamrih Dan Tanpa Mengenal Kata Lelah Ataupun Gentar Berjuang Di Atas Dasar Kebenaran Dan Keadilan Dan Sebagai Salah Satu Pilar Penting Untuk Melakukan Kontrol Sosial Berikanlah Berkontribusi Secara Nyata Bagi Terciptanya Sistem Penyelenggaraan Negara Yang Adil Dan Bermanfaat Bagi Seluruh Rakyat DPDRI Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Mendukung Perjuangan GMKI Ke arah Itu Semoga Diskusi Publik Hari Ini Dapat Mencetuskan Pemikiran Pemikiran Baru Dan Cerdas Untuk Menjadikan Semuanya Baru Di Negeri Ini Seperti Bunyi Ayat Kitab Suci Yang Dikuntip Untuk Acara Ini Sekian Terima kasih Wila itofiq walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hormat Dari Ketua DBDRU Bapak A. Alanya Mahmud Mataliti Terima 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 Selanjutnya Kita Akan Menengarkan Closing Statement Dari Setiap Pemateri Dimulai Dari Bung Teo Sembang Terima kasih. Namanya saja closing statement, jadi ya close saja ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak atas undangan untuk hadir dalam diskusi yang penting ini, publik diskusi yang penting ini yang tadi kita telah dengar bersama, mulai dari jam 10.30 sampai sekarang sudah setengah dua lewat. Terima kasih kepada seluruh peserta. Terima kasih kepada rekan-rekan Narasumber. Terima kasih kepada keluarga besar Pak Sabam Sirait yang dipimpin oleh Ibu Sondang juga langsung secara online dan di sini oleh Pak Muara Maruara Sirait. Dan terakhir kami mendengar bersama sambutan dari Ketua DPD RI yang disampaikan oleh Profesor Sylvia. Terima kasih juga semua itu. Saya kira itu semua mendukung upaya kita semua untuk memperjuangkan Pak Sabam Sirait sebagai pahlawan nasional. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak. Mung Teo Samboga selanjutnya, pada Bang Ketum Paulus. Terima kasih. Singkat saja, saya katakan memang sudah layak dan sepantasnya Bang Sabam untuk menjadi pahlawan nasional. Bukan pahlawan suatu daerah, bukan pahlawan suatu kelompok, tapi pahlawan nasional Indonesia. Dan dengan menjadikan Bang Sabam sebagai pahlawan nasional, menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang besar. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Sekian, terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Dan terakhir kepada Ketua DPD RI, silahkan Bang Sabam. Jadi, saya kira juga sama ya. Kita sependapat bahwa perjuangan Sabam Sirait adalah perjuangan kita bersama. Perjuangan untuk demokrasi dan hak asasi manusia. Karena itu sudah pantas dan adalah kewajiban bagi kita untuk memberikan dukungan dan meneruskan cita-cita perjuangan beliau. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bang Barita. Sedikit catatan dari saya untuk semua peserta. Bahwa kesimpulan yang pertama yang saya ambil adalah Sabam Sirait merupakan sahabat semua golongan yang eksis berpolitik sejak tahun 1967 hingga 2021 di Indonesia. Yang kedua, Sabam Sirait adalah sosok politisi yang konsisten di dalam berpolitiknya memperjuangkan demokrasi dan HAM di Indonesia. Yang ketiga, Sabam Sirait banyak memberikan keteladanan bagi para mahasiswa, pemuda, politisi, dan juga bagi bangsa Indonesia. Yang terakhir, Sabam Sirait telah banyak berkontribusi untuk bangsa Indonesia. Dan sebagai teko bangsa sangat layak memperoleh gelar pahlawan nasional. Sebagai penutup diskusi ini saya akan bacakan sebuah pantun. Diskusi itu musyawara untuk mufakat hingga melahirkan keputusan yang rasional. Jika bapak dan ibu sudah sepakat, pastilah Sabam Sirait jadi pahlawan nasional. Makan siang pakai sambal teri, masaknya masak sendiri. Begitulah nasib para jomblo yang masih sendiri. Saya Jeffrey Gultong, undur pamit diri. Terima kasih banyak untuk kita. Selanjutnya pemberian pelakat mewakili keluarga Pasabam Sirait oleh saudara kita, Joshua. Terima kasih banyak. Terima kasih. 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 Terima kasih.